Faktanya seperti yang dikatakan manajer Wei, jika dia punya pilihan, Chen Luo pasti tidak akan duduk diam dan memprovokasi persidangan hidup seperti ini. Tak berdaya, saya meraih satu Yuan Su Zixin secara tidak sengaja bermeditasi dan menciptakan janji besar, yang melanggar hukum alam dan memicu penghakiman alam. Setelah melewati penghakiman, dia mendapatkan tubuh Ziyuan yang berwarna-warni. Ya Tuhan, ada kemungkinan 80% dia tidak akan membiarkan dirinya pergi begitu saja. Ledakan, tiba-tiba sebuah bel berbunyi, membuat suasana bising seketika menjadi sunyi. Lonceng itu sepertinya datang dari sembilan surga, dari sembilan dunia bawah, dari masa lalu, dari masa depan, dari surga atau neraka. Khidmat, lebih husyuk, lebih sakral, dan lebih menakjubkan, mengejutkan hati, jiwa, tubuh, lautan spiritual, lautan spiritual, del, dari 2 hingga 300 ribu orang yang hadir. Setiap orang mundur, takut, dan kagum. Ketakutan semacam ini adalah bawaan, seperti seekor tikus yang takut pada kucing ketika ia dilahirkan. Setiap orang gemetar, tidak peduli seberapa kuat budidayanya atau seberapa dalam pencapaiannya, tidak ada yang berbicara, tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah lonceng langit dan bumi, dan ini adalah lonceng penghakiman di langit. Setahun yang lalu, Chen Luo menggunakan ilmu sihir untuk menghakimi alam dan menjadi tubuh Ziyuan berwarna-warni, dan diadili oleh surga. Hari ini, satu tahun kemudian, dia melewati penilaian alam menggunakan metode pembentukan, menjadi Ziyuan yang berwarna-warni, dan diadili lagi oleh langit. Ini pasti luar biasa. Setahun yang lalu, banyak orang mengingat betapa arogan dan mendominasi Chen Luo ketika bel penghakiman dari surga besar berbunyi. Ketika bel berbunyi lagi, dia tetap diam, tidak ada lagi kesombongan dan kekacauan seperti setahun yang lalu, dan yang ada hanya kehaningan. Awan petir ungu kemasan mulai bermunculan di langit. Awan petir bergulung dan mengembun, dan masa hitam hampir menutupi seluruh langit, menutupi langit dan menghalangi matahari, seolah-olah akhir dunia akan datang semacam ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Kekuatan langit itu nyata, sungguh mengerikan, di luar jangkauan manusia. Baru pada saat itulah semua orang menyadari betapa tidak berartinya manusia di hadapan langit dan bumi, betapa rapuhnya sebagai semut. Gemuruh, retak, awan guntur ungu kemasan yang mengepul menjadi semakin husyuk, menekan dengan ganas, sehingga semua orang tidak berani bergerak, berbicara, atau bernapas. Ledakan, lonceng penghakiman dari langit terus berbunyi, dan itu juga membangunkan Luo Ying yang kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila Chen Luo. Dia memang pernah diperkosong oleh Chen Luo sebelumnya. Ilmu sihir dan formasi Luo semuanya menghancurkan, dan dia memang mengutuk Chen Luo bahwa dewa akan menanganinya, tetapi itu hanyalah kata-kata kemarahan, bagaimana mungkin dewa menganggapnya serius. Melihat sekeliling, Chen Luo berdiri di atas tanah hangus di reruntuhan, berdiri dengan santai, mengerutkan kening, memandang ke langit dengan ringan, sosok urusnya tampak lemah, wajahnya yang lembut dan sedikit pucat membuat orang merasa kasihan, dan matanya yang dalam matanya diam dan tak terbatas, dan dia berdiri, tampak sangat kesepian di sini, seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di dunia ini, menghadapi datangnya akhir dunia sendirian. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apapun. Apakah dia sudah menerima nasibnya? Apakah Anda siap menerima penghakiman dari surga yang agung? Saat bel penghakiman terus berbunyi, awan petir ungu kemasan yang mengepul di langit menjadi lebih husuk, Tetapi Chen Luo masih hanya berdiri, diam, tidak bergerak, tidak melakukan apapun, hanya berdiri membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Tiran keras Chen, apa yang kamu lakukan? Langit akan menghakimimu. Mengapa kamu masih tertegun? Apa yang kamu lakukan? Kamu bodoh. Luo Ying berteriak dengan gila. Chen Luo memandangnya, dan yang tidak diharapkan semua orang adalah dia benar-benar tersenyum dan menjawab Bukankah ini yang kamu harapkan? Aku, aku, aku baru saja berbicara karena marah. Cepat siapkan formasi. Kalau tidak, akan terlambat. Formasi seperti apa yang kamu buat? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak memperhitungkan perasaan orang lain dan menyakiti banyak orang, terutama kamu? Kamu mengatakan bahwa keberadaanku membuatmu merasa hidup ini membosankan. Setelah mendengarkan teguranmu, aku merasa kamu benar. Masuk akal, kamu harus mempertimbangkan perasaan orang lain dan membuat hidupmu menarik. Kamu, Chen Kaya. Kamu. Kamu. Aku kamu. Aku aku tidak bermaksud begitu. Kenapa kamu begitu pelit? Aku kamu. Aku Luo Ying hendak menangis tanpa air mata, menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sangat menyesal. Sue Chang Wan di sebelahnya melihat Chen Luo bersikap acuh tak acuh, dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia memang membenci Chen Luo karena mengecewakan persahabatannya, tetapi jauh dilubuk hatinya dia lebih mencintai Chen Luo daripada membencinya bergumam mengapa kamu melakukan ini. Di mana kesombonganmu? Di mana dominasimu? Di mana kenakalanmu? Setahun yang lalu, saya masih muda dan penuh energi serta cuek. Sekarang saya satu tahun lebih tua dan sudah jauh lebih dewasa. Bagaimana saya bisa bertahan dalam ujian tidak peduli betapa gilanya saya? Bisakah saya lebih mendominasi daripada Tuhan? Haha. Chen Luo? Kamu tidak boleh diam. Si Amo juga mengungkapkan keprihatinannya. Jika tidak, Chen Luo mengangkat bahu dan menjawab dengan sedikit senyuman. Bahkan Mo King Chou berdiri dan membujuknya. Dia benar sekali membenci Chen Luo. Jika Chen Luo hanyalah Chen Luo, dia tidak akan pernah membujuknya. Tapi sekarang Chen Luo bukan hanya Chen Luo, tapi juga Xiao Yousi, orang yang berhubungan dengan faksi Suan Bing mereka. Orang yang ditakdirkan, dia tidak bisa melihatnya mati seperti ini. Xiao Yousi, jika kamu gagal memenuhi janjimu kepada Wu Suan, kamu tidak bisa mati. Aduh, Chen Luo tertawa keras, memandang gadis-gadis itu, dan berkata sambil tersenyum dikhawatirkan oleh begitu banyak wanita cantik. Hidupku, Chen Luo, tidak sia-sia. Karena begitu banyak wanita cantik yang peduli padaku, kenapa tidak bukankah kita saling berciuman selamat tinggal? Bagaimana kalau kita bermesraan sebentar? Lonceng penghakiman terus berbunyi, dan penghakiman dari langit besar di kehampaan menjadi semakin husyuk. Tapi orang ini tidak hanya tidak memiliki rasa takut atau rasa hormat, dia sebenarnya masih dalam mood untuk berbicara dan tertawa. Apakah Anda masih ingin menggoda beberapa wanita cantik? Bagaimana dengan ciuman selamat tinggal? Ingin sedikit romansa? Tidak peduli betapa sia-sianya seseorang sebelum dia tidak menganggap serius penghakiman dari surga yang agung. Seberapa bebas dan mudahnya seseorang tanpa menganggap serius kehidupan dan kematiannya sendiri. Betapa santainya seseorang berbicara dan tertawa seperti ini ketika penghakiman dari surga besar akan datang. Betapa romantisnya seseorang sebelum ia masih berminat menggoda wanita cantik saat penghakiman surga akan datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang Anda hadapi sekarang bukanlah guntur dan kilat ungu dan emas, tetapi penilaian dari langit yang besar. Ketika Anda punya waktu untuk menggoda wanita cantik, Anda sebaiknya menyiapkan formasi. Jika menawarkan ciuman bisa membuat pria ini berdiri dan melawan, para dewi tidak akan pernah ragu. Tapi saat mereka mengambil keputusan, Chen Luo melompat, melangkah langsung ke dalam kehampaan, dan bergegas menuju awan ungu kemasan yang mengepul di langit. Di saat yang sama, tawanya yang bebas dan riang meledak di langit. Ayolah, terima kasih semua wanita cantik atas perhatiannya. Aku hanya bercanda, jangan dibawa ke hati. Sampai jumpa lagi. Ledakan, lonceng penghakiman terakhir berbunyi, dan awan petir ungu kemasan memenuhi langit seperti sumber guntur yang tak ada habisnya. Ledakan, klik, penghakiman emas 99 ungu bergemuruh, dan angin dan awan berubah untuk sementara waktu, hari saling terkait, yin dan yang terbalik, lima elemen bingung, alam terdistorsi, dan bumi bergetar. Jika dikatakan sekarang adalah akhir dunia, tidak akan ada yang meragukannya. Chen Luo berdiri dengan tangan kosong, mengangkat tangannya, ditutupi dengan cahaya warna-warni, dikelilingi oleh kekacauan yang tak ada habisnya, wajah lembut dan sedikit pucat dengan kemunculan kembali yang sulit diatur, kesombongan di alis muncul kembali, dominasi di mata muncul kembali, sudut-sudut dari mulut senyuman jahat juga muncul kembali. Gemuruh, retak, dibawah guntur penghakiman dari 99 langit emas ungu, Chen Luo mengerang, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya, dan kekacauan besar yang menyelimutinya runtuh dan menghilang. Hilang dihakimi, keadaan pertama dari janji besar, yang dikenal sebagai sifat kedua, akhirnya dihakimi oleh langit. Penghakiman itu lenyap sama sekali dan berubah menjadi debu. Namun, Chen Luo tersenyum, ya, dia masih tersenyum. Gemuruh, retak, penghakiman dari surga yang agung terus bergemuruh. Ledakan, cahaya warna-warni di sekitar Chen Luo menghilang, seolah menguap. Tubuh Ziyuannya yang berwarna-warni juga diadili, dan penghakiman itu benar-benar runtuh dan berubah menjadi debu. Tubuh Ziyuan berwarna-warni yang dia capai setahun yang lalu gagal menahan penghakiman dari langit besar, dan masih sama sampai sekarang satu tahun kemudian. Yang aneh adalah Chen Luo masih tersenyum, dan senyumnya lebih seram dan intens dari sebelumnya, meskipun dia telah diadili dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sepertinya tidak ada habisnya. Penghakiman dari surga yang agung tidak memiliki niat untuk berhenti. Mengapa tubuh Dauji dan Kicai Ziyuan Chen Luo telah dihancurkan dan dihilangkan oleh penghakiman? Mengapa penghakiman belum berhenti? Chen Luo bergoyang, dan api abu-abu menyala di sekujur tubuhnya. Nyala api itu seperti lautan api, luas dan megah. Laut rohani. Ini adalah lautan rohaninya. Gemuruh, retak. Lautan spiritual Chen Luo runtuh dan menghilang, dan kekuatan spiritual yang besar menguap seketika seperti lautan. Ia menguap dengan bersih, tidak meninggalkan jejak, dan menghilang tanpa henti tanpa jejak. Tidak ada yang mengira bahwa lautan spiritual Chen Luo begitu besar, dan tidak ada yang mengira bahwa kekuatan spiritualnya begitu besar. Saking besarnya hingga melanggar hukum langit dan bumi. Namun pada akhirnya dia diadili. Hal yang paling aneh adalah Chen Luo masih tersenyum, dan senyumannya sangat jahat. Meskipun dia telah diadili dan darah dan dagingnya dimutilasi, dia tetap tersenyum-dia tersenyum sangat aneh, sangat jahat, dan sangat percaya diri, bahkan sedikit bangga. Akhirnya, Uji coba berakhir dan badai petir berangsur-angsur menghilang. Chen Luo yang berlumuran darah berdiri di kehampaan, tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir. Meskipun Dawuji diadili, tubuh Kicai Ziyuan juga diadili, dan bahkan lautan spiritual runtuh dan menghilang karena penghakiman tatapan nakal, arogansi di antara alis, tatapan mata yang mendominasi, dan senyuman jahat di sudut mulut masih ada, dan semakin meningkat. Cara alam adalah kelambanan. Jalan besar itu tidak terbatas. Itu dia, memang begitu. Taruhanku benar, hehehe apa yang bisa kamu lakukan padaku. Setelah diadili, dia akhirnya gagal melawan segala rintangan. Keadaan roh agung pertama yang tak terbatas yang diciptakan oleh meditasi dihancurkan oleh penghakiman. Tubuh anak-anak alam yang penuh warna dan berprestasi hancur karena penghakiman. Lautan rohani yang megah dan luas juga hancur karena penghakiman. Setahun yang lalu, dia menggunakan ilmu sihir untuk menghakimi alam dan mendapatkan tubuh ziyuan berwarna-warni. Akhirnya, dia diadili oleh langit yang luas, dan lautan spiritualnya runtuh dan budidayanya hilang sama sekali. Satu tahun kemudian hari ini, dia menggunakan formasi tersebut untuk memberikan penilaian alam dan menjadi ziyuan yang berwarna-warni. Akhirnya, dia diadili oleh langit lagi. Lautan spiritualnya runtuh dan jiwanya benar-benar hilang. Setahun yang lalu, tindakan menantangnya membuat banyak orang menjadi gila, dan setelah kegagalannya, hal itu juga membuat banyak orang menghela nafas penyesalan. Setahun kemudian, dia melawan arus lagi, membuat banyak orang menjadi gila. Setelah kegagalannya, dia membuat banyak orang semakin menyesal dan menghela nafas. Ketika awan petir ungu emas yang bergulung-gulung di kehampaan mulai menghilang, itu berarti penghakiman di langit besar telah berakhir. Ini menjelaskan kepada semua orang tentang kekejaman langit dan teror serta kekuatan penghakiman hukum langit dan bumi, dan itu juga menjelaskan kepada semua orang kecil dan kecil. Umat manusia menyatakan hegemoninya, dan sepertinya memberitahu orang-orang lagi, lihat, ini adalah takdir yang bertentangan dengan kehendak surga. Ketika Chen Luo yang berlumuran darah jatuh dari kehampaan, banyak orang yang mengkhawatirkannya segera bergegas, termasuk Tianqi Sangge yang dipimpin oleh Wei Tianlong, Akademi Pusat yang dipimpin oleh General Manager Wei, dan Akademi Pusat yang dipimpin oleh Hong Zheng Tian Tuan, dan Dewi yang dipimpin oleh Luo Ying dan Sue Changwan. Pada saat yang sama, sekelompok lebih dari sepuluh orang yang mengenakan seragam pertempuran cerah muncul di kehampaan. Pria parubaya yang dipimpin oleh mereka adalah Kepala Istana Guangming, Wen Qianqiu Blokade tidak ada yang diizinkan memasuki tempat kejadian tanpa perintah saya. Setelah kata-kata itu jatuh, lebih dari 3.000 tentara Istana Guangming keluar dari kerumunan. Mereka bersenjata lengkap, memegang pedang yang terang, dan mulai membubarkan kerumunan. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat orang-orang dari Istana Guangming mendekat dengan cara yang mengancam, Hong Zheng Tian dan yang lainnya segera berdiri untuk menghentikan mereka. Namun, di mata Wen Qianqiu, Kepala Eksekutif Istana Guangming, mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata. Mereka tidak layak disebutkan dan bahkan tidak melihatnya, langsung berteriak bahwa penjahat Chen Luo kembali ke Istana Guangming untuk diselidiki. Siapapun yang berani menghentikannya akan ditembak mati. Wen Qianqiu, kamu sangat kuat. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh siswa Akademi Pusat kita hari ini. Lusinan pejabat senior dari Akademi Pusat yang dipimpin oleh General Manager Wei berdiri untuk melindungi Chen Luo di belakangnya. Wei, apakah kamu berani menghalangi penegakan hukum kami di Istana Guangming? Kenapa kamu tidak berani? General Manager Wei sama sekali tidak takut pada pemimpin Istana Guangming. Kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, dan pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Kelompok orang ini mengenakan pakaian pertempuran suci, masing-masing memamerkan kekuatan mereka tiga pasukan. Mereka dipimpin oleh beberapa bos Legion Suci. Legion Suci mendengarkan perintah tersebut. Chen Luo dicurigai membahayakan tatanan normal dunia. Dia akan segera ditangkap. Jika dia menghalangi penegakan hukum, dia akan langsung dibunuh. Tentara suci bertugas menjaga ketertiban dunia. Ada ribuan tentara suci. Tentara suci terdiri dari talenta-talenta luar biasa dari seluruh dunia. Mereka semua sombong dan sangat bangga Light tidak peduli. Di matanya, dia ingin mengambil seseorang segera setelah bergegas, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk mengambil seseorang. Para bos dari Akademi Pusat tidak setuju, begitu pula orang-orang dari Istana Guangming. Kalian dari Istana Guangming, keluar dari sini, tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Benar saja, Legion Suci tidak menganggap serius orang-orang di Aula Cahaya. Lancang, Wen Qianqiu berteriak dengan tajam. Tetapi Legion Suci tidak menyerah sama sekali, dan pria parubaya yang memimpinnya berteriak dengan keras. Jadi bagaimana jika Anda terlalu sombong? Hari ini kami akan membawa orang, dan saya menyarankan Anda, Istana Guangming, untuk tidak ikut campur. Dengan lambayan tangannya, teman baik, hau-hau lebih dari 10.000 tentara-tentara suci menyerbu, tetapi 3.000 prajurit cerah di Aula Cahaya jelas tidak cukup. Pada saat ini, teriakan lain datang. Pasukan yang suci, sekelompok pemuda dari keluarga kaya begitu agung. Benarkah tidak ada orang yang ingin menindasku? Kelompok gelap orang-orang di kehampaan juga berjumlah lebih dari 10.000 orang. Orang-orang ini mengenakan pakaian perang yang cerah, tetapi mereka bukanlah orang-orang dari Istana Guangming, tetapi salah satu dari 3 legion utama, Tentara Guangming. 2 legion utama Tentara Suci dan Tentara Cahaya datang dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan suasana menjadi kacau untuk sementara waktu. Setelah Tentara Suci melihat kedatangan Tentara Cahaya, mereka tidak berbicara lagi dan langsung memerintahkan untuk mengambil orang-orang. Mereka memerintahkan agar Istana Cahaya dan Tentara Cahaya tentara juga memerintahkan agar orang-orang besar dari Akademi Pusat yang menjaga Chen Luo dikepung oleh 2 legion, meskipun orang-orang besar dari Akademi Pusat semuanya sangat terampil, mereka tidak mampu mengalahkan 4 tangan hanya dengan 1 kepalan tangan, apalagi mereka yang mengepung mereka. Atau 2 legion besar dan Aula Cahaya. 3 bos Tentara Suci, Tentara Cahaya, dan Istana Cahaya mendekat. Siapa yang berani? Wei Tianlong, yang telah memeriksa luka-luka Chen Luo, menyerahkan Chen Luo kepada Luo Ying dan Sue Changwan untuk menjaganya. Dia berdiri, memberikan teriakan yang mendominasi, menatap dengan marah ke arah bos 3 partai yang mendekat, dan berteriak dengan anggun lama sekali tidak bertemu, semuanya. Apakah Anda masih ingat saya, Letnan Tianlong? Ketiga bos besar itu semuanya tampak terkejut, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Wei Tianlong, kamu hanyalah seorang pengusaha sekarang, dan kamu berani menghalangi penegakan hukum tentara suci kita. Begitu Wen Qianqiu selesai berbicara, sebuah suara yang sedikit lebih tua terdengar. Oh, Wen Qianqiu, jika kamu tidak mengenali Tianlong, apakah kamu mengenalku atau tidak? Seorang lelaki tua datang. Lelaki tua itu memiliki wajah yang dalam, rambut abu-abu, dan sepasang mata keruh yang bijaksana seolah-olah dia bisa melihat ke seluruh dunia. Tanda-tanda liger di antara alisnya mulai terlihat kawan, dia adalah pemimpin tentara suci, istana cahaya, dan tentara cahaya. Orang-orang besar cukup terkejut, karena mereka semua mengenal lelaki tua ini, yang merupakan Raja Suci saat ini dan Panglima tertinggi dari pengawal istana. Raja Suci tua tidak berbicara, tetapi seorang pria yang luar biasa tinggi dan kekar di sebelahnya berteriak dengan penuh rasa hormat para penjaga kekaisaran mematuhi perintah dan membawa Chen Luo kembali ke kam. Siapapun yang berani menghalangi pergerakan pasukan kita akan melakukannya di Basmi tanpa ampun. Seperti yang kamu perintahkan, lebih dari 10 ribu penjaga kekaisaran melangkah maju, berteriak serempak, suaranya sangat keras dan memekatkan telinga. Tuan Muda Tentara Suci, pemimpin tentara cahaya, pria berdarah besi dari pengawal Praetorian. Ini adalah evaluasi rakyat terhadap tiga legiun besar dunia, karena Tentara Suci sebagian besar terdiri dari anak-anak dari keluarga kaya, Tentara Cahaya sebagian besar terdiri dari para jenius spiritual, dan pengawal istana sebagian besar terdiri dari orang-orang berdarah besi yang berdarah dan berkeringat. Meskipun kalimat ini sedikit berlebihan, itu juga benar-benar mencerminkan situasi ketiga pasukan. Terlepas dari momentum atau kekuatannya, pengawal istana benar-benar mengalahkan Tentara Suci dan Tentara Cahaya. Ketiga pasukan tersebut saling berhadapan, masing-masing dengan agendanya masing-masing dan tidak mau menyerah satu sama lain. Pada saat ini, Master Menara dari sepuluh menara formasi, tiga presiden guild formasi, dan sepuluh kelompok kemuliaan juga berdiri di samping, berteriak bahwa Chen Luo adalah orang berdosa terhadap surga dan harus dibasmi di tempat, jika tidak maka akan terjadi, menjadi dunia yang berbahaya. Orang-orang yang berkumpul di kejauhan sedikit bingung saat melihat pemandangan ini. Orang baik, apa aku tidak terpesona? Kenapa tentara suci, tentara cahaya, dan bahkan pengawal istana ada di sini? Apa yang akan mereka lakukan? Mengapa mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan Chen Luo? Adik kecil, kamu tidak terlalu berpengalaman di dunia. Izinkan saya memberitahu kamu bahwa sihir dan formasi Chen Luo semuanya menantang surga, dan potensinya tidak terbayangkan. Keberadaannya merupakan ancaman potensial bagi dunia. Bos besar dari semua sisi di dunia pastinya orang ini tidak boleh ada. Tetapi Tuan Luo kini dinilai sebagai orang cacat. Apakah dia masih menjadi ancaman? Oh, Tuan Luo diadili oleh surga agung setahun yang lalu dan kehilangan semua kultifasinya. Saat itu, banyak orang mengatakan bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna dan tidak lagi menjadi ancaman. Namun, siapa yang menyangka bahwa satu tahun nanti, dia akan menggunakan formasi untuk melakukan serangan balik lagi? Ya Tuhan, apakah kamu berani berjanji bahwa Luo Ye tidak akan menentang surga dengan cara lain di masa depan? Siapa yang bisa menjaminnya, merampoknya? Begitu, tapi apa hubungannya dengan 10 menara formasi utama, guild formasi, dan 10 kelompok kejayaan utama? Kenapa mereka tidak? Bocah bodoh, keberadaan Chen Luo dapat mengancam hegemoni 3 pasukan, dan pada saat yang sama, juga dapat mengancam kepentingan 10 menara formasi utama dan 10 kelompok kejayaan dari guild formasi. Ketiga pasukan tersebut adalah berjuang untuk Chen Luo, mungkin untuk mengkonsolidasikan hegemoni mereka atau untuk tujuan lain, dan 10 menara formasi teratas dan 10 kelompok kejayaan teratas ini tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan 3 pasukan tentu saja, hal itu dapat mengancam kepentingan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mengizinkan Chen Luo hidup di dunia superior ini. Itu benar, 10 kelompok kejayaan, 10 menara, dan 10 pedagang semuanya memiliki kepentingan yang rumit. Jangan katakan untuk saat ini apa tujuan mereka merampok Luoye, tapi tidak peduli apa itu, itu pasti hanya untuk orang lain, kekuatan. Tidak ada sisi positif dan negatifnya. Hai, tidak, ada perkelahian. Di lapangan, ketiga pasukan awalnya saling berhadapan. Saat 10 menara formasi utama dan 10 resimen kemuliaan bergabung, kekacauan muncul. Tidak ada yang tahu siapa yang bergerak lebih dulu. Ketiga pasukan itu tiba-tiba mulai bertempur dengan sihir, formasi, dan segala macam rahasia spiritual dan berbagai jimat menghujani seperti hujan, dan tempat itu dulunya kacau balau. Kelihatannya kacau, tetapi situasinya menjadi jelas dalam kekacauan itu. Jelas sekali bahwa tentara suci, tentara Guangming, dan istana Guangming hanya mencoba merampok Chen Luo, sementara pengawal istana menjaga Chen Luo 10 menara formasi utama, formasi persekutuan Dharma dan 10 kelompok kemuliaan menginginkan kematian Chen Luo dan melakukan perbuatan jahat dengan segala cara. Dasar orang menyebalkan kecil. Aku memberontak melawanmu. Keluar dari sini. Boom. Tiba-tiba sebuah kuali segi delapan besar muncul di lapangan, menjaga Chen Luo, dan melepaskan kekuatan yang kuat untuk mengusir orang-orang di sekitarnya. Kemudian, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul di kuali segi delapan itu dengan kemarahan dan ekspresi galak. Itu tidak lain adalah Song Penatua ke-delapan yang terkenal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Pusat, yang dikenal sebagai Tu Lao Ba, juga merupakan Tu Lao Si yang terkenal di dunia. Dia begitu sombong sehingga dia tidak mengakui semua kerabatnya dan sangat jahat sehingga membuat takut orang istana, mengalahkan tentara suci, dan merampok kota kekaisaran. Dia telah mengalahkan penyihir jahat dan bisa dikatakan sebagai penguasa paling jahat di dunia. Juga datang bersama Tu Lao Si adalah Hetianya, Master dari Akademi Pusat, Master Istana dari empat aula utama, dan semua tetua. Sekarang hampir semua Master dari Akademi Pusat ada di sini, dan bersama dengan para guru dari empat aula jurusan, sudah cukup ada lebih dari seribu orang, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah Master yang mampu mengalahkan ratusan orang. Kamu orang menyebalkan kecil, beraninya kamu menyentuh bahkan murid guru kedelapanmu. Siapapun yang berani menyentuhmu hari ini, aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Tidak ada yang meragukan keberanian Tu Lao Si, dan tidak ada yang meragukan kemampuannya. Yang hadir adalah tentara suci, tentara cahaya, pengawal istana, atau anggota dari sepuluh resimen kemuliaan, atau sepuluh besar bos menara formasi manakah yang vegetarian. Tak satu pun dari mereka. Mereka biasanya takut pada Tu Lao Si, tetapi sekarang Chen Luo terkait dengan hegemoni dan kepentingan mereka, jadi mereka tidak takut padanya. Tu Lao Si, Anda secara terang-terangan menghalangi penegakan hukum kami di Istana Guangming. Tu Lao Si pernah memarahi Wen Qian Qiu, jadi dia tidak menyukai Tu Lao Si lebih dari siapapun. Wen Qian Qiu, kamu bukan apa-apa. Kamu berani menantangku. Aku tidak menamparmu dengan biji melon kuping besar terakhir kali. Ingatanmu tidak panjangkan. Sudah kubilang, jangan sombong dengan aku di sini. Jika kamu bijaksana, keluar dari sini, kalau tidak aku akan menjadi yang pertama. Hancurkan kamu dulu. Kamu berani. Wen Qian Qiu sangat marah, dan tiga ribu tentara dari Istana Guangming bergegas mendekat. Pada saat yang sama, pemimpin Tentara Guangming juga berteriak Tu Lao Si. Kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lebih dari sepuluh ribu Tentara Guangming mendekat. Aku sudah lama tahu kalau kamu, Istana Guangming, dan Tentara Guangming memakai celana tanpa selangkangan yang sama, jadi jumlah orangnya lebih banyak daripada kamu, kan? Kamu satu-satunya yang punya legion, kan? Aku akan membuatmu kesal. Kamu benar-benar mengira kami, Akademi Pusat, mudah ditindas, bukan? Anak-anak kecil dari Tentara Suan Huang, meningkatkan pasukan hanyalah masalah waktu. Akademi Pusat telah membesarkanmu selama lebih dari sepuluh tahun, dan kamu juga telah bosan di dunia spiritual kecil selama lebih dari sepuluh tahun. Sekaranglah waktunya untuk keluar dan membiarkan seluruh dunia melihat bakat apa yang kamu miliki. Dia adalah prajurit sejati. Tu Lao Si mengangkat kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. Wow, arai teleportasi besar tiba-tiba muncul di kehampaan, cahaya menyala, dan teriakan keras datang dari dalam. Sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi baja berlari kencang dengan menunggang kuda. Komandan Legiun Pertama Tentara Suan Huang, 3.000 Sersan, sedang menunggu perintah di sini. Komandan Legiun Kedua Tentara Suan Huang, 3.000 Sersan, sedang menunggu perintah di sini. Legiun Ketiga Angkatan Darat Suan Huang, Legiun Keempat, Legiun Kelima Legiun Kesembilan. Legiun Suan Huang, milik Akademi Pusat, memiliki 30.000 Sersan. Tentara Suan Huang adalah Legiun keempat di luar tiga pasukan. Meskipun ketiga pasukan tersebut memiliki tanggung jawabnya masing-masing, mereka juga termasuk dalam tiga pusat-terpusat utama di dunia. Kota Kekaisaran, Kota Suci, dan Kota Guangming juga merupakan ketiganya Legiun reguler yang diakui oleh semua orang. Tentara Suan Huang adalah pengecualian, keberadaannya eksklusif untuk Akademi Pusat. Legiun ini memiliki sejarah yang panjang. Ia pernah berperang melawan ras asing untuk mempertahankan dunia Suan Huang. Meskipun tentara Suan Huang bukan anggota Legiun ketertiban biasa, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya, dan tidak ada yang pernah mempertanyakan keberadaannya. Karena tidak ada seorang pun jelas bahwa Legiun ini pernah memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan dunia Suan Huang. Awalnya, semua orang telah melupakan Legiun yang dulunya mulia ini karena mereka sudah lama tidak mendengarnya. Berita tentang Legiun sepertinya sudah ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Beberapa orang mengatakan bahwa Akademi Pusat harus membubarkan tentara Suan Huang karena tekanan dari tiga pusat terpusat pada saat ini? Ketika Anda melihat ketika 30 ribu tentara Suan Huang muncul di hadapan semua orang, semua orang menyadari bahwa tentara Suan Huang belum dibubarkan, juga tidak hanya ada dalam nama saja. Para sersan Suan Huang semuanya mengenakan baju besi, menunggang kuda, dan memegang pisau tajam, mereka luar biasa dan perkasa, 30 ribu kavaleri hitam datang dari kehampaan di atas angin, mengaum seperti ribuan Harimau dan Serigala. Akademi Pusat, kami memiliki perjanjian sebelumnya. Tentara Suan Huang Anda tidak diizinkan untuk melihat kedatangan tentara Suan Huang, pemimpin Legion Suci tersipu dan hendak menyampaikan perjanjian yang ditandatangani dengan Akademi Pusat, tetapi diganggu oleh Tulaosi. Saya membawa tentara Suan Huang keluar untuk mencari udara segar dan menenangkan diri. Pasal mana dari perjanjian ketertiban yang dilanggar. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Untuk memaksa 30 ribu tentara-tentara Suan Huang keluar untuk mencari udara segar, mereka tidak melanggar perjanjian ketertiban apapun. Tuan He, apakah Anda ingin menimbulkan perang? Mengetahui bahwa Tulaosi sombong dan tidak masuk akal, pemimpin Legion Suci menanyai Hetianya, Master Akademi Pusat, tetapi Hetianya menutup telinga dan hanya melihat luka Chen Luo seolah-olah dia tidak mendengar. Pada saat ini, orang-orang dari 10 kelompok kemuliaan juga datang. Mereka sepertinya telah mendiskusikannya dan memanggil hampir semua anggota kelompok kemuliaan. Jangan meremehkan orang-orang dari 10 kelompok kemuliaan, karena meskipun demikian mereka atas nama kemuliaan, tetapi dia melakukan pekerjaan Legion dan kekuatan serta kekuasaannya tidak dapat diremehkan. Meskipun tidak sebaik 3 pasukan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh ketiga pasukan jika mereka mau. Pada saat ini, 10 resimen kejayaan yang disatukan dalam jumlah sebenarnya melampaui 3 pasukan dan bahkan melampaui 30 ribu sersan tentara Suan Huang, dan ini bukan hanya 10 kelompok kejayaan teratas, tetapi juga mencakup 10 menara formasi teratas, dan bahkan keluarga besar. Orang ini mengalami kemunduran 2 kali. Dia tidak hanya melanggar hukum alam, tetapi juga melanggar kuasa Tuhan. Dia menyebabkan kerusakan serius pada tatanan dunia. Dia benar-benar menjadi momok bagi para penjahat. Kita tidak akan pernah memiliki kedamaian selama ini, karena dia ada. Orang ini harus dihukum. Kembalilah ke dunia. Niat keluarga besar dari 10 resimen kejayaan dan 10 menara formasi sangat jelas, yaitu untuk menghabisi Chen Luo di tempat, karena mereka tahu betul apa tujuan dari tiga pasukan yang memperjuangkan Chen Luo, dan itu tidak lebih dari mengkonsolidasikan hegemoni mereka. Bagaimanapun, Chen Luo ada. Itu terlalu istimewa. Jika dia mati, itu saja. Tetapi jika dia tidak mati, keberadaannya akan memiliki nilai yang tak terbayangkan tubuh Ziyuan berwarna-warni dua kali. Dapat dikatakan seperti itu di dunia ini tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami alam lebih baik darinya. Mari kita tidak membicarakan tentang alam untuk saat ini. Ia mahir dalam berbagai formasi bidang, terutama bidang luar angkasa yang misterius budidayanya dan kehilangan semangatnya. Sejak saat itu, dia berubah dari sampah menjadi sayuran. Selama dia bisa berbicara, dia adalah senjata penghancur hingga seratus ribu singa. Karena itu, ketiga pasukan bertempur mati-matian. Itu juga karena 10 menara formasi utama dari 10 resimen kemuliaan ingin Chen Luo mati tiga tentara. Karena mereka tidak dapat merebutnya, mereka hanya ingin jika nama belakangnya tidak kuat, mereka tidak bisa mendapatkannya sendiri, dan mereka tidak bisa jatuh ke tangan orang lain bukan hanya tiga pasukan murni. Mereka memiliki kepentingan dengan kelompok kejayaan lain dan pedagang lain, jadi jika mereka ingin kalah bersama mereka, jika jatuh ke tangan lawan, lebih baik ambil kesempatan ini untuk menghabisinya. Komandan ketiga pasukan semuanya dengan marah menegur 10 resimen kemuliaan karena berani menghalangi penegakan hukum. Namun, mereka menegur dengan marah. 10 resimen kemuliaan tahu bahwa semakin lama mereka menunda, semakin buruk keadaannya bagi mereka ketiga pasukan datang, mereka tidak akan ada hubungannya dengan mereka, para pemimpin dari 10 kelompok kejayaan saling memandang dan bertindak bersama dengan pemahaman diam-diam. Tindakan mereka secara langsung memicu perkelahian dengan tentara suci, tentara cahaya, pengawal istana, dan tentara suan huang bertarung bersama. Lidahku sangat keluh, lidahku keluh, terdengar suara perkelahian di mana-mana. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih bersih menyelimuti dari langit, dan kebetulan menyelimuti Chen Luo. Sinar cahaya ini sangat suci, mengandung aura kesucian dan cahaya murni sedang bertarung secara bertahap mulai berhenti, secara naluriah melihat ke atas ke langit, dan kemudian suara nyanyian bernada tinggi terdengar dari kehampaan. Suara nyanyian itu berkabut dan merdu, sakral dan cerah, yang membersihkan jiwa. Mendengar nyanyian tersebut, wajah orang-orang besar dari angkatan bersenjata, akademi pusat, dan menara grup kemuliaan menjadi sangat tidak wajar, dan bahkan sedikit ketakutan. Bahkan Tulao Si, yang selalu tidak takut, terkejut karena suaranya dari bunyi nyanyian itu adalah kicauan awan, dan bunyi kicauan awan itu artinya ada yang datang dari awan. Keberadaan awan berada di atas tiga pusat terpusat yaitu kota kekaisaran kuno, kota suci, dan kota guangming. Ini adalah hegemoni nyata dunia ini dan mendominasi aturan dan tatanan dunia ini. Awan itu menyendiri, semua orang berpikir begitu. Mereka jarang ikut campur dalam urusan duniawi. Banyak orang bahkan belum pernah melihat orang di awan, tapi semua orang tahu keberadaan awan. Iya, semuanya, karena kitab di awan adalah abuku yang wajib dibaca semua orang sejak kecil. Keberadaan awan itu seperti dewa, tidak ada yang berani membangkang. Bukan karena orang-orang di atas awan adalah dewa yang sebenarnya dunia sekuler. Orang-orang, mereka tidak tahu cara mempraktikan ilmu sihir, atau cara mempraktikan formasi di masa lalu. Tidak ada yang berani untuk tidak patuh, karena semua orang tahu bahwa konsekuensi dari ketidaktaatan terhadap awan tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Tidak peduli Anda adalah penyihir hebat atau ahli formasi alam, bahkan jika Anda adalah seorang penyihir walker atau master formasi yang mahir dalam ilmu sihir dan formasi. Bahkan para pejalan formasi pun tidak pandai dalam hal itu, jadi tidak perlu diragukan lagi, karena awan tidak hanya mengontrol aturan dan ketertiban dunia ini, tetapi juga mengontrol asal-muasal dunia ini. Ya, awan mendominasi asal mula dunia hitam dan kuning, dan juga mendominasi hukum dunia ini, seperti halnya ibu pertiwi mendominasi asal usul alam dan hukum alam, dan seperti dewa mendominasi asal mula langit dan bumi serta mendominasi dunia. Hukum langit dan bumi, jika Anda tidak taat, langgar saja hukum dengan Chen Luo hukum bumi tetap sama. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, pada akhirnya Anda tidak akan mampu menahan penghakiman Tuhan. Faktanya adalah selama Anda berada di dunia suan huang, Anda berada dalam hukum dunia. Jika awan ingin menghancurkanmu, itu hanya menjentikkan jari. Dengan cara ini, siapa yang berani untuk tidak patuh? Seseorang datang dari awan, Chen Luo menentang kehendak surga dan akhirnya menarik perhatian Yun Zuan. Saat nyanyian awan terdengar, tiga orang perlahan turun dari cahaya suci, satu pria dan dua wanita. Pemimpinnya adalah seorang pria berpenampilan sangat anggun, mengenakan jubah suci dengan senyum lembut di wajahnya juga mengenakan jubah suci, dan mereka juga memiliki senyuman lembut di wajah mereka. Ketiganya bersinar, diselimuti cahaya suci, dan mengandung aura cahaya suci yang kuat. Saat mereka jatuh, tidak ada yang berani bergerak atau berbicara, dan mereka disaring. Tahan nafas, jangan sampai Anda menyinggung ketiga orang ini dari awan. Kami akan membawanya kembali ke cloud. Apakah Anda keberatan? Pria anggun di kepala memandang semua orang sambil tersenyum. Tapi orang-orang besar yang lebih sombong dari yang lain sekarang semua diam dan bahkan tidak berani mengajukan keberatan. Siapa yang berani menentang niat Yun Duan? Pria anggun itu berjalan menuju Chen Luo. He Tianya, Master Akademi Pusat, ragu-ragu sejenak dan melangkah pergi. Wei Tianlong juga ragu-ragu dan mundur. Hanya Sue Changwan dan Luo Ying yang menjaga Chen Luo. Luo Ying berdiri dan bertanya, Saudarimu, mengapa kamu membawa pergi Chen Luo? Luo Ying benar-benar berinteraksi dengan orang-orang di awan. Sungguh mengejutkan. Pantas saja ketika dia memarahi Sugetian Bian dan Si Ruo Chen, keduanya bahkan tidak berani kentut. Inilah yang dimaksud dengan awan. Salah satu wanita menjawab sambil tersenyum. Tapi Luo Ying ingin menanyakan hal lain, tetapi wanita yang dipanggilnya sister mu menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat padanya untuk tidak bertanya lagi. Pria Anggun itu datang dan berkata sambil tersenyum jangan khawatir, awan tidak akan menyakitinya, dan Anda akan melihatnya di awan dalam waktu dekat. Saya jamin kata-katanya pasti begitu, membuat orang berpikir, apa maksudnya? Mungkinkah dua Dewi Agung Luo Ying dan Sue Changwan akan menjadi manusia di awan di masa depan? Setelah mengatakan itu, Pria Anggun itu hendak menjemput Chen Luo, ketika sebuah teriakan datang. Bah, siapa itu? Siapa yang berani minum siun-siun? Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua jorok berpakaian abu-abu berjalan mendekat. Itu tidak lain adalah Tulaosi. Semua orang tahu bahwa Tulaosi itu pemberani, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu berani menantang orang-orang di siun. Bahkan orang-orang besar dari Akademi Pusat pun ketakutan hingga berkeringat dingin olehnya. Hetianya segera diam-diam mengirim pesan untuk menghentikannya, tetapi Tulaosi tidak mendengarkan sama sekali. Oh, Pria Anggun itu tidak marah, dia hanya menghela nafas ringan. Kenapa membawa Chen Luo pergi? Tulaosi memang pemberani, tapi bukan berarti dia tidak takut. Sebaliknya, dia sangat takut, karena Akademi Pusat mendominasi tujuh dunia spiritual kecil, dan Tulaosi mendominasi satu dunia dari mereka. Dapat dikatakan bahwa dia tahu lebih banyak tentang asal-usul dunia daripada siapapun betapa mengerikannya kekuatan asal-usul dunia itu lebih mudah daripada meremas seekor semut sampai mati. Inilah yang dimaksud Yun Duan. Pria Anggun itu menjawab sambil tersenyum. Aku ingin tahu apa maksud awan itu. Kamu yakin mau mendengarkan? Pria Anggun itu masih tersenyum, tapi senyumannya tidak lagi lembut. Melihat situasinya tidak baik, Hetianya dan pejabat senior lainnya dari Akademi Pusat Kian segera menghentikan Tulaosi dan mengirim pesan. Si Etua, jangan impulsif. Kamu tidak bisa menghentikan awan sama sekali. Dan dengan situasi Chen Luo saat ini, pergi ke awan tidak berarti itu merugikan. Cederanya terlalu serius. Bahkan jika kita membawanya kembali ke sekolah, tidak ada jaminan pasti dia bisa sembuh. Apalagi keberadaannya mengancam terlalu banyak hak dan kepentingan di dunia, beberapa orang ingin dia mati dan beberapa ingin memanfaatkannya. Di antara orang-orang ini tidak hanya tiga pusat utama yang terpusat, tetapi juga beberapa monster tua dan bahkan beberapa entitas tadi kenal juga mengawasi ap jika Anda menggunakan cloud, setidaknya Anda dapat memastikan keselamatan hidup Anda. Tempat di awan itu bisa mengubah pemikiran seseorang. Saya tidak bisa begitu saja melihat Chen Luo menjadi boneka di awan. Jadi apa yang kamu inginkan? Apakah kamu punya cara untuk menghentikan cloud? Hanya karena aku tidak memilikinya, bukan berarti orang lain tidak memilikinya. Lao Xie, apa yang akan kamu lakukan? Tu Lao Xie tidak lagi mendengarkan nasihat itu, berjalan mendekat, menyeringai pada pria anggun dari awan dan berkata saya sebaiknya menyarankan Anda untuk meninggalkan Chen Luo di sini, dan segera kembali ke awan, atau menunggu pria itu sampai datanglah nanti. Kamu tidak dapat kembali meskipun kamu menginginkannya. Oh, pria anggun itu terkejut, jangan bilang aku tidak memberitahumu. Orang yang datang tidak takut pada kalian di awan seperti kami pengecut. Dia orang yang jujur, biar ku beritahu secara diam-diam, orang itu telah menghabisi orang seperti itu, kamu di awan. Suara Tu Lao Xie tidak nyaring, tapi semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas, dan mereka terkejut dan ngeri. Siapa orang yang dikatakan Tu Lao Xie, dan dia benar-benar menghabisi orang di awan? Saya belum pernah mendengarnya, tapi ketika ekspresi pria anggun dari awan tiba-tiba berubah dari senyuman tenang menjadi panik, para bos di sekitarnya mulai bertanya-tanya, apakah yang dikatakan Tu Lao Xie benar? Apakah ada yang benar-benar menghabisi seseorang di awan? Sangat berani. Segera, langit timur tiba-tiba menjadi gelap karena suatu alasan yang tidak diketahui, seperti senja yang turun. Kegelapan seakan menyebar seperti tsunami, dan menelan dunia seperti monster liar, dalam sekejap mata, menutupi langit, dan hari pun berganti sampai malam. Seolah-olah seseorang memikirkan sesuatu dan bergumam. Senja tiba, kegelapan menyelimuti bumi, menelan bumi, dan menutupi langit. Mungkinkah? Lima sosok terlihat samar-samar dalam kegelapan. Mereka adalah lima orang, tiga laki-laki dan dua perempuan. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan dan jujur seperti lukisan tinta. Dia benar-benar tampak seperti dunia. Wajah yang luar biasa dan tampan dengan ekspresi bangga dan menakjubkan, dan mata gelap yang tegas dan diam. Dia berpakaian hitam, dan lengan kanannya terbungkus erat dengan kain hitam. Dia datang perlahan, seperti Raja Malam datang. Menanamkan rasa takut pada orang-orang. Tujuh malam, itu tidak lain adalah Raja Malam Gelap, Raja Ibel Kieh. Nama seseorang, bayangan pohon, Raja Malam Gelap, nama Raja Ibel Kieh, semua orang di dunia mengetahuinya. Dia jelas merupakan Raja Ibel paling terkenal di dunia ini, dan dia juga Raja Ibel paling misterius. Ada terlalu banyak legenda tentang dia yang beredar di dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah menembus jurang kuno dan sembilan neter yang menakutkan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia pernah berjalan dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang tahu apa kekuatan Kieh. Betapa kuatnya, karena tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan. Menurut legenda, dia pernah mengambil tindakan. Pada saat itu, dunia Suanhuang diselimuti kegelapan selama tujuh hari, dan nama Kieh berasal dari sini tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Adapun apakah kekuatan untuk menghancurkan bumi itu benar atau salah, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang berani mengverifikasinya. Dia datang perlahan, berjalan selangkah demi selangkah, mengambil satu langkah ke depan. Kegelapan menyebar, menutupi dunia, menutupi langit dan matahari, menyebabkan semua orang menjadi panik. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan entah kenapa, sesuatu terjadi, ribuan orang jatuh ke tanah seperti patung. Apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Raja Ibel Kieh mengambil satu langkah lagi, seolah-olah menyusut menjadi satu kaki, bang. Ribuan orang membeku sampai akhir lagi. Setelah mengambil langkah ketiga, sekelompok besar orang jatuh ke tanah. Setiap kali dia mengambil langkah, ribuan orang jatuh ke tanah tanpa bisa dijelaskan, tak bergerak seolah-olah pingsan. Mengambil langkah kedelapan, puluhan ribu sersan dari tentara suci, tentara cahaya, dan pengawal istana jatuh ke tanah. Ketika dia mengambil langkah ke sembilan, dua hingga tiga ratus ribu orang dalam radius seratus mil jatuh ke tanah, dan hanya sedikit yang masih berdiri. Basi? Ini Basi. Dia benar-benar mengolah Basi. Meskipun bos dari tiga angkatan bersenjata dan sepuluh menara formasi dari sepuluh resimen kejayaan masih berdiri, mereka hanya berdiri. Masing-masing tampak pucat, dengan butiran keringat menetes dari dahi mereka, dan mereka merasa seolah-olah mereka ditekan oleh gunung besar dan kehabisan nafas. Ayolah, ketika Raja Ibel Kie datang, ada tekanan yang luar biasa seperti gunung. Para bos besar itu sengsara, menundukkan kepala, dan mundur satu demi satu. Wajah ketiga orang dari awan tidak lagi memiliki senyuman acuh-ta'acuh yang sama seperti sebelumnya, dan bahkan aura cahaya suci yang secara alami terungkap di tubuh mereka telah sepenuhnya ditekan mundur selangkah, takut tiga poin, tiga poin karena gemetar. Turunkan dia, kembali ke awan, dan selamatkan hidupmu. Suara di menelor Kie dipenuhi dengan semacam dominasi tenang yang tidak dapat dilawan kata-kataku hanya untuk satu hal. Kie, orang yang kami inginkan di awan, beraninya kamu. Titik-titik, pria anggun di kepala itu menekan rasa takut di dalam hatinya, mengertakkan gigi, dan ingin mengangkat awan untuk mengintimidasi Kie, tapi saat dia mulai berbicara, di tengah kalimat, dengan keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba roboh dan menghilang. Itu menyebar dan berubah menjadi abu hanya dalam sekejap. Orang-orang besar di sekitarnya bahkan tidak tahu bagaimana Raja Ibel Kie melakukannya. Mereka telah mendengar Tulausi berkata sebelumnya bahwa seseorang berani menghabisi orang-orang di awan, tetapi mereka tetap tidak melakukannya. Saya tidak percaya, dan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak percaya betapa mengerikannya pemandangan itu. Raja Malam Gelap adalah Raja Malam Gelap, dan Tujuh Malam adalah Tujuh Malam. Dia hanya mengatakan apa yang dia katakan sekali, sekali saja, dan tidak akan pernah mengulanginya untuk kedua kalinya mereka yang melawan akan binasa. Tidak ada yang bisa melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk awan. Melihat pria anggun itu pingsan dan menghilang, dua wanita yunduan yang tersisa langsung ketakutan. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka lumpuh di tanah dan tidak berani bergerak Luo Chang Wan melihat Ki Ye pergi ayolah. Luo Ying ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia membuka mulutnya dan menelannya kembali. Menghadapi Tujuh Malam di sini, dia tidak berani berbicara. Apa itu ketakutan? Bahkan tidak mengatakan apapun, bahkan tidak berani bernapas. Ki, Ki Ye, kamu kecil tidak perlu terlalu kejam, kan? Aku hanya menakuti mereka, aku tidak membiarkanmu benar-benar menghabisi mereka. Tu Lao Si biasanya menyebut Ki Ye sebagai anak ini atau anak itu, tapi sekarang dia berpikir lebih baik tidak bergantung padanya. Ki Ye mengabaikan Tu Lao Si, tetapi di belakangnya seorang wanita dengan ekspresi jahat di wajahnya tersenyum dan berkata kepada Tu Lao Si Si Etua, Anda harus tahu bahwa Yang Mulia tidak akan pernah berbelas kasihan kepada orang-orang di awan dan tidak akan pernah menghabisi mereka ketika mereka pantas dibunuh. Tunjukkan belas kasihan. Tu Lao Si mengetahuinya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan Ki Ye menghabisi pria di awan. Dia mengerutkan bibirnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika suara pelan Ki Ye terdengar saya ingin mengambil Chen Luo pergi. Membawanya pergi. Di mana membawanya? Maksudku Ki Ye? Bukankah ini bagus? Kamu harus mengetahui identitasmu dengan baik implikasi dari kata-kata Tu Lao Si sudah jelas orang yang paling ditakuti di dunia saat ini. Anda adalah I besar dan telah menghabisi banyak orang di awan. Jika Chen Luo mengikuti Anda, bukankah dia akan menjadi penjahat besar di masa depan? Kata-kata ini di depan Ki Ye. Saya punya kebijaksanaan sendiri, saya tidak perlu Anda mengkhawatirkannya. Ki Ye memeriksa luka Chen Luo dan kemudian menyerahkannya kepada seorang wanita bernama Hua. Sui? Bawakan dua ziyuan. Wanita bernama Sui mengangguk, membalikkan telapak tangannya, dan dua kotak brokat muncul di telapak tangannya. Ki Ye memandang Luo Ying dan Sui Chang Wan, dan berkata sambil tersenyum lembut dua gadis, kita bertemu lagi. Terima kasih telah melindungi saudaraku. Aku akan meninggalkan hadiah kecil itu untuk saat ini. Terimalah dan berterima kasih pada kedua gadis itu nanti. Luo Ying dan Sui Chang Yuan memandang Raja Ibel Ki Ye dengan heran, tidak tahu harus berkata apa. Ziyuan, Ziyuan apa? Mata Tu Lao Si membelalak ketika dia melihat Raja Ibel Ki Ye memberi Luo Ying dan Sui Chang Wan dua ziyuan. Dia tiba-tiba memikirkannya dan berseru Ki Ye, mungkinkah itu kamu? Anak laki-laki itu mendapat aroma yang bagus di rerun dewa grid void. Astaga, kamu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membuat gadis kecil itu bahagia. Aku sudah memohon padamu selama setengah tahun dan kamu belum memberiku apapun. Tidak, kamu juga harus memberiku satu. Aku juga melindungi Chen Luo. Tidakkah kamu melihat bahwa aku tidak segan-segan melanggar peraturan? Bawalah semua tentara Suan Huang. Melihat bahwa Ki Ye mengabaikannya dan berniat untuk pergi, Tu Lao Si bergegas mendekat dan meraih lengan Ki Ye, berkata tanpa malu-malu tidak, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu tidak memberikannya padaku hari ini, aku tidak akan mengatakan apapun. Lepaskan kamu. Raja Ibel Ki Ye menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas, dan berkata tanpa daya Sui, berikan dia satu. Mendengar ini, Tu Lao Si segera menyapanya dengan senyuman, berjalan ke arah Sui, dan berkata sambil tersenyum nona Sui, Raja Iblismu telah berbicara, jadi cepatlah. Nakal, Sui Ye memberinya satu dan memutar matanya ke arahnya. Ketika Raja Ibel Ki Ye dan empat Fenghuak Sui We serta Chen Luo di belakangnya hendak pergi, suara yang tenang dan mendominasi terdengar lagi. Chen Luo adalah saudaraku, jika kamu kembali dan memberi tahu awan, jika kamu berani menarik perhatiannya lagi, aku pasti akan menghabisi Jiuxiao dalam tujuh malam dan mencuci awan dengan darah. Ketika suara itu jatuh, Raja Ibel Ki Ye telah menghilang tanpa jejak. Selama periode ini, dia tidak melihat bos besar dari 10 kelompok mulia dari 3 pasukan, bahkan tidak meliriknya penjaga kota kekaisaran tempat Anda berada, atau penjaga kekaisaran tempat Anda berada, dia bahkan tidak menganggap serius tentara Guangming di kota Guangming. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, bagaimana dia bisa menganggapnya serius jika dia berani menghabisi bahkan orang-orang di awan, dan siapa yang berani menyebarkan kata-katanya untuk menghapusnya, awan dengan darah. Mereka tidak memenuhi syarat, dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi lawan Ki Ye. Setelah Raja Ibel Ki Ye menghilang, kegelapan yang menelan dunia berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan hegemoni yang tersisa juga menghilang seiring menghilangnya kegelapan mungkin. Sampai saat ini, mereka menyadari betapa besarnya jarak antara mereka dan Ki Ye. Ketika mereka melihat 2,3 juta orang tergeletak di tanah dalam jarak 100 mil, semua bos tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara, pengkondisian, dan jiwa mereka berhenti gemetar. Raja Malam Kegelapan, Raja Ibel Ki Ye terlalu kuat. 2 hingga 300 ribu orang sama rentannya dengan semut di hadapannya. Tiga legion terkenal di dunia tidak layak disebutkan di hadapannya atas nama menjaga ketertiban dunia. Saat senja tiba, kegelapan menyelimuti, menelan bumi dan menutupi langit. Raja Malam Kegelapan, Raja Ibel Ki Ye, mendominasi dan tak terkalahkan kemanapun dia pergi. Aku tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan sebenarnya Raja Ibel Ki Ye. Aku tidak bisa tidak memikirkan legenda tentang dia. Apakah lengan kirinya, yang terbungkus rapat dengan kain hitam, benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak berpikir, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Ketika para pemimpin dari tiga pasukan melihat Tulausi menari-nari dan bermain dengan siyuan yang dia inginkan dari Raja Ibel Ki Ye, mereka ingin dengan marah memarahinya karena berkolusi dengan iblis. Tetapi ketika mereka memikirkan teror Raja Ibel Ki Ye, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sampai ke bibir mereka, tak kuasa berkata-kata, aku hanya bisa menelan amarahku dan memilih diam. Adapun Chen Luo, mereka tidak lagi berani memikirkannya, apalagi mengambilnya, karena mereka semua baru saja mendengar dengan jelas bahwa Raja Ibel Ki Ye mengatakan bahwa Chen Luo adalah saudaranya, dan dia bahkan berani pergi ke awan, bagi Chen Luo. Ancaman? Belum lagi kota kekaisaran, kota suci, atau kota Guangming. Di pinggiran kota Qingdi, di antara reruntuhan, orang-orang yang tidak sadarkan diri perlahan-lahan mulai terbangun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya samar-samar ingat bahwa ketiga pasukan itu sepertinya sedang menangkap Chen Luo turun, dan tiba-tiba siang berubah menjadi malam, lalu, lalu tidak ada lagi. Ingatan kebanyakan orang hanya tinggal di sini. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, mereka tidak dapat lagi mengingatnya orang-orang di awan dan orang-orang besar dari ketiga pasukan tampaknya telah menghilang juga. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu mengapa mereka tidak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu kapan mereka bertanya kepada orang lain. Mereka tidak tahu di mana Chen Luo berada, dan mereka tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Bagi kebanyakan orang biasa, mereka tidak peduli. Ya, tidak masalah bagi mereka apakah Chen Luo itu hidup atau mati dan kemana dia pergi pada akhirnya. Apa dampaknya? Bagaimanapun, kita semua adalah orang biasa. Kita bukanlah pavilion bisnis besar atau orang yang berkuasa. Kita tidak perlu khawatir hal ini akan mempengaruhi hak-hak mereka atau bahkan kehidupan mereka. Paling-paling, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali setelah makan malam. Berita bahwa Chen Luo adalah seorang pengembara dan melawan kehendak surga setahun kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang hampir singkat, menimbulkan keterkejutan dan sensasi ke segala arah. Ada banyak orang di dunia ini yang mempraktikkan ilmu sihir dan formasi sihir, tetapi hanya sedikit orang yang dapat bertahan, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang dapat mencapai hasil luar biasa di kedua bidang tersebut. Seperti Zuge Tianbian dan Siruo Chen orang-orang berbakat di dunia yang dapat Anda hitung dengan satu tangan kemarilah. Orang ini Chen Luo sebenarnya menentang surga dalam ilmu sihir dan formasi sihir. Ini benar-benar seratus kali lebih dibesar-besarkan daripada cerita mitos. Hal yang paling luar biasa adalah pencapaiannya di dua bidang ilmu sihir dan formasi sihir bisa dikatakan jadilah ini adalah yang pertama di zaman modern dan kuno, belum pernah terjadi sebelumnya, dan hampir sulit bagi generasi mendatang untuk melampauinya. Dua jiwa matahari bulan dan matahari membuka sepuluh roda spiritual dalam tiga langkah untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Mereka memiliki dua kekuatan ajaib yang tak tertandingi, menelan langit dan bumi, dan gerbang segala keajaiban alam dan menjadi tubuh anak berwarna-warni. Mereka memegang yin dan yang dan memegang telapak tangan mereka. Siapa yang bisa melampaui pencapaian ilmu sihir seperti itu? Dia menciptakan tiga pencapaian besar pada usia 14 tahun. Dia memiliki kekuatan spiritual yang besar dan pencapaian formasi yang tak tertandingi. Dia dapat memadatkan puluhan juta rune di ujung jarinya dan membentuk formasi di mana-mana dalam sekejap. Semuanya sempurna, sesuka hati. Susunlah formasi Teida Sembilan Istana, kuasai formasi di semua area ruang, dan renungkan keadaan wuji agung yang terbaik di dunia. Siapa yang bisa melampaui pencapaian formasi seperti ini? Setahun yang lalu, dia menggunakan ilmu sihir untuk melawan si jenius, bos besar, hukum, alam, dan langit. Hari ini, satu tahun kemudian, kita berperang melawan si jenius, melawan bos besar, melawan hukum, melawan alam, dan melawan langit dengan formasi. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia bisa melampaui rekor seperti itu? Tanyakan saja pada dunia, siapa yang berani mencapai tubuh si Yuan yang berwarna-warni dua kali? Tanyakan saja pada dunia, siapa yang berani melawan kehendak surga dua kali? Namun, orang-orang seperti Chen Luo mungkin begitu menantang sehingga dewa tidak dapat mentolerirnya. Dia melewati penghakiman alam dua kali dan mendapatkan tubuh si Yuan berwarna-warni. Semua kultifasinya hilang. Hari ini, setahun kemudian, ketika dia mencapai kesuksesan dengan formasi, semangatnya benar-benar hilang. Setahun yang lalu, dia menjadi cacat lagi. Dia telah menjadi cacat, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bahkan jika dia selamat, dia hanya bisa menjadi orang biasa di masa depan. Ketika dia kehilangan semua budidaya sihirnya, dia masih bisa mengikuti jalannya formasi, tapi sekarang rohnya telah hilang. Bahkan lautan spiritual asli dari seorang master formasi telah hancur oleh penghakiman Tuhan. Baik jalur sihir maupun formasi terputus. Dua kali dia menjadi anak alam yang penuh warna, dan dua kali dia dinilai sebagai orang yang tidak berguna oleh surga yang agung. Hal ini patut disesalkan, disesalkan, dan disayangkan. Nama Chen Luo seterang bintang jatuh, dan warna-warni seperti kembang api, namun kecemerlangan dan keagungan ini hanya bertahan sesaat. Ya, selama ribuan tahun, satu tahun hanya bisa menjadi momen, meskipun dengan cara ini, tidak ada yang berani menyangkal bahwa Chen Luo adalah legenda paling mempesona di zaman modern dan kuno. Anehnya, dia adalah legenda yang tak tertandingi di bidang ilmu sihir, legenda yang tak terhapuskan di bidang bentukan, dan legenda yang tak tertandingi dan menggugah di zaman modern dan kuno, legenda paling santai dan tanpa beban, legenda paling romantis. Tidak ada yang akan melupakan betapa arogan dan mendominasi dia ketika dia mengarahkan pedangnya ke langit setahun yang lalu. Tidak ada yang akan melupakan betapa bebas dan mudahnya dia ketika menghadapi penghakiman langit besar setahun kemudian. Tidak ada yang akan lupa bahwa setahun yang lalu dia mencium dan menggoda empat Dewi Akademi Pusat, Mo Qingchou, Huangkuan, Luo Ying, dan Sue Changwan, di depan lebih dari seratus ribu orang. Setahun kemudian, dia mencium dan menggoda Mo Qingchou, Huangkuan, Luo Ying, dan Sue Changwan di depan lebih dari seratus ribu orang. Wajah manusia menggoda Sue Changwan, Mo Qingchou, Luo Ying, Xia Mo, Bai Piao Piao, Suanyuantong, King Jun, Gu Yuran, Ye Kinyang. Setelah perhitungan yang cermat, saya menemukan bahwa orang ini tidak hanya menghajar semua jenius di dunia sihir dan dunia sihir, tetapi juga menggoda semua Dewi di dunia sihir dan dunia sihir, meskipun orang ini jatuh seperti meteor, he belum jatuh. Sebelumnya, dia telah melakukan hampir semua hal yang dapat dan ingin dilakukan seseorang. Jika dia memberi orang lain waktu seratus atau bahkan seribu tahun, mereka mungkin tidak akan mampu melakukan apa yang dia lakukan hanya dalam satu tahun. Tiga hari berlalu dalam sekejap, dan hampir semua orang di dunia membicarakan Chen Luo selama tiga hari. Banyak orang masih tidak bisa melupakan pemandangan yang menggemparkan ketika Chen Luo menantang langit di pinggiran kota Qingdi, terutama karena mereka memiliki hubungan cinta benci dengan Chen Luo. Beberapa wanita, seperti Sue Changwan, berada dalam keadaan putus asa dia pikir dia telah melupakan Chen Luo, tetapi ketika dia menyaksikan Chen Luo menghadapi penghakiman dari surga lagi, dia menyadari bahwa dia telah menipu dirinya sendiri dan orang lain Luo. Aku benar-benar tidak tahu, aku hanya tahu bahwa aku sangat ingin bertemu dengannya dan berada di sisinya sekarang. Bahkan Luo Ying, yang selalu sangat gugup, tidak meninggalkan rumah akhir-akhir ini. Meskipun perhatiannya tidak sebanyak Sue Changwan, dia tidak memikirkan tentang makanan atau teh atau apalah, tapi setiap kali dia duduk dengan tenang tidak peduli seberapa keras dia bekerja, gambaran Taipan lokal Chen akan selalu muncul di benaknya, yang membuatnya sangat kesal. Dia juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Taipan lokal Chen, dan bahkan memiliki keinginan untuk mencari keberadaan Raja Ibel Kiyai dan mencari tahu tentang Chen Luo. Dia tidak menyukai perasaan ini wanita lain, dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Rasanya apa artinya setelah hal itu berkembang? Bukan hanya Sue Changwan yang terganggu, tetapi juga Lo Ying dan Xia Mo yang diganggu oleh Chen Luo. Dalam beberapa hari terakhir, dia menjadi gila. Fragmen tentang Chen Luo terus terlintas di benaknya dan dia tidak bisa menghilangkannya. Xia Mo merasa bahwa dia telah menipunya sejak dia bertemu pria ini tower, ketika dia diking di Cheng mata hanya menggoda emosinya sendiri, tapi hasilnya tidak seperti ini. Yang membuatnya semakin sakit adalah mengingat kenangan yang seharusnya buruk itu justru membuatnya merasa sangat bahagia. Memang, dia sekarang mengingat adegan mengajari Chen Luo mempelajari formasi di pusat menara formasi, Xia Mo sesekali menunjukkan senyuman yang bahkan dia sendiri tidak dapat mendeteksinya. Momo, apakah kamu tidak jatuh cinta pada orang menyebalkan itu? Bai Piao Piao sepertinya melihat sesuatu yang mencurigakan dan bertanya dengan nada bertanya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin, Xia Mo menggelengkan kepalanya dan menyangkal tanpa ragu-ragu Chen Luo hanyalah seorang-orang menyebalkan yang tidak tahu malu, seorang gangster dan pembohong, bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padanya. Dia menambahkan dan dia dan Chang Wan, Luo Ying, dan Mo King Chou semuanya memiliki hubungan yang ambigu, bagaimana mungkin aku saat dia berbicara, dia memperhatikan bahwa mata Bai Piao Piao sedikit aneh, Xia Mo menurunkan matanya kepala dan menjadi diam seolah-olah dia merasa bersalah. Momo, nada bicaramu barusan sangat kesal, seolah-olah kamu cemburu, bisakah ya Tuhan? Aku tidak punya, bukan itu masalahnya sama sekali. Xia Mo ingin membuktikannya, tapi semakin dia membela diri, semakin dia merasa ada yang tidak beres, dan Bai Piao Piao sepertinya tidak ingin mendengar alasannya. Sama sekali, dia yakin Xia Mo telah jatuh cinta pada Chen Luo, dan berkata ayo, suka saja kalau kamu suka. Ini bukan skandal, aku malu, apa-apaan ini, tapi sekali lagi, bagaimana jika kamu benar-benar jatuh cinta dengan orang menyebalkan Chen Luo itu? Kamu tidak tahu di mana dia sekarang, apakah dia hidup atau mati bagaimana kita sampai koma? Apa yang terjadi? Faktanya, Xia Mo tidak memberitahu Bai Piao-Piao bahwa dia tidak pingsan saat itu. Tidak hanya itu, dia juga tahu bahwa Raja Ibel Kie yang terkenah dewa tertinggi yang pada akhirnya membawa pergi Chen Luo rahasia, dan dia ragu-ragu tentang hal itu. Jangan katakan itu. Lagi pula, Raja Ibel Kie menghabisi orang-orang di awan pada saat itu, dan Raja Ibel Kie tampaknya adalah kakak laki-laki tertua Chen Luo apa yang dikatakan, pasti akan menimbulkan gejolak. Dia tidak tahu bagaimana orang seperti Chen Luo bisa bersaudara dengan Raja Ibel Kie, dan dia tidak tahu ke mana Raja Ibel Kie membawanya. Apakah dia terluka parah? Masih bisakah dia bangun? Xia Mo bergumam di dalam hatinya. Tiba-tiba, bel sederhana terdengar di telinganya. Ini adalah lonceng kuno menara formasi. Apakah ada sesuatu yang mendesak terjadi? Xia Mo dan Bai Piao-Piao keduanya adalah penguasa menara formasi pusat. Mengetahui bahwa lonceng kuno menara formasi berbunyi, di manapun Anda berada atau apa yang Anda lakukan, Anda harus pergi ke menara formasi sesegera mungkin dari mereka tidak ragu-ragu. Ketika saya meninggalkan istana, saya melihat, seperti yang diharapkan, banyak master formasi bergegas menuju menara formasi dengan tergesa-gesa. Xiaobai, tahukah kamu alasan membunyikan bel? Sesuatu telah terjadi, master menara telah kembali. Tuan menara, tuan menara yang mana? Saudari, menurutmu pemilik menara mana yang akan membuat menara formasi pusat kita mengeluarkan peringatan ketika dia kembali. Maksudmu wanita jalan gila Tang Bingian itu sudah kembali? Siapa lagi yang bisa berada di sana selain dia? Cepatlah, sial jika kamu datang terlambat. Ketika dipastikan bahwa Tang Bingianlah yang kembali, wajah Bai Piao-Piao langsung berubah pucat, jantungnya berdetak lebih cepat, dan tulang punggungnya terasa sangat dingin. Bahkan wajah cantik Xia Mo menjadi sangat tidak wajar. Ada beberapa orang di dunia Suan Huang yang diakui sebagai makhluk yang tidak dapat diganggu dan tidak dapat disinggung, dan Tang Yanan adalah salah satunya. Dia adalah master menara dari menara formasi pusat, dan salah satu dari sedikit praktisi formasi di dunia saat ini. Pengetahuannya tentang formasi tidak ada bandingannya, dan dia sangat ahli dalam bidang aneh itu, seperti formasi kutukan dan formasi jiwa kehilangan formasi, dan keterampilan membuat pedang yang luar biasa tidak ada bandingannya di dunia. Dia adalah wanita aneh di zaman sekarang, tidak ada yang tahu usianya, kesannya dia akan selalu terlihat berusia 18 tahun seolah-olah dia selalu muda. Dia juga merupakan master formasi terkaya di dunia saat ini. Salah satu dari sembilan dunia spiritual kecil miliknya di Akademi Pusat adalah miliknya di tubuhnya bisa dibeli 10 kali. Dia juga master formasi wanita paling berani. Dia telah menerobos jurang maut, pernah ke sembilan neter, dan memasuki sembilan surga. Dia sering berkeliaran di kehampaan yang tak berujung, dan makhluk hampa yang besar dan menakutkan diperintahkan olehnya seperti ternak. Jika ini saja tidak cukup untuk diakui sebagai keberadaan yang tidak dapat diganggu, sebenarnya dia juga telah bermeditasi pada jiwa spiritual agung tingkat tertinggi, paling kuat dan menakutkan di lautan spiritual, yang disebut Medusa, bahwa selama sekali melihatnya akan mengubah siapapun menjadi patung yang membatu. Tidaklah menakutkan memiliki banyak kekuatan dalam satu tubuh. Yang menakutkan adalah temperamen Tang Yan aneh dan sarafnya sedikit tidak normal. Beberapa orang mengatakan dia adalah dewi yang anggun, sementara yang lain mengatakan dia adalah sucubus seperti ular dan kalajengking. Mungkin dia baru saja berbicara denganmu beberapa saat yang lalu. Tertawalah dan saat berikutnya dia akan mengubahmu menjadi batu. Pada hari ini, matahari terbenam di barat. Awalnya, perguruan tinggi Akademi Pusat berkumpul untuk membahas insiden Chen Luo nitian. Bagaimanapun, Chen Luo juga seorang siswa di Akademi. Mereka mengobrol dengan antusias ketika bel menara formasi pusat berbunyi, dan formasi siswa master segera bergegas ke menara formasi, dan segera setelah siswa penyihir di empat halaman mendengar bahwa Tang Bingan telah kembali, mereka semua ingin ikut bersenang-senang dan melihat dengan mata kepala sendiri wanita legendaris kontemporer Tang Bingan. Ketika kami tiba di menara formasi pusat, sudah ada master dan penyihir formasi yang padat di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Lihat ke langit, sungguh mengejutkan banyak orang. Dalam kehampaan, sembilan binatang raksasa sedang berlari ke arah mereka. Mereka benar-benar sembilan binatang raksasa. Masing-masing sebesar puncak gunung, mirip dengan sejenis gajah, tetapi semua orang tahu bahwa ini jelas bukan seekor gajah. Warcraft. Tidak, tidak peduli apakah itu binatang spiritual atau binatang ajaib. Tidak mungkin ia tumbuh begitu besar, jadi hanya ada satu kemungkinan. Semua orang sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan nafas udara. Mungkinkah ini makhluk kehampaan besar legendaris yang dapat berjalan di atas gunung dan sungai, menelan gunung dan sungai, dan hidup dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Mengenai kehampaan yang tak ada habisnya, terdapat catatan di banyak buku kuno. Ini adalah tempat paling misterius dan berbahaya antara langit dan bumi. Mungkin juga ada pedang angin waktu. Jika Anda melakukannya, Anda akan langsung menjadi tua dan kelelahan. Selain itu, ada juga berbagai makhluk hampa besar yang hidup di kehampaan yang tak ada habisnya. Bahkan yang terlemah dari makhluk hampa ini dapat menghancurkan penyihir hebat dan bahkan penyihir sihir pun akan mati. Hanya sedikit orang yang pernah kekekosongan tak berujung, dan banyak orang telah melihat binatang kehampaan besar yang legendaris untuk pertama kalinya. Mata, makhluk hampa besar berkepala sembilan berlari kencang di kehampaan, mengeluarkan raungan memekatkan telinga yang membuat orang pusing, tuli, dan buta. Tampaknya bumi juga berguncang. Di belakang makhluk hampa besar berkepala sembilan itu ada sebuah kapal besar kapal, ada menara kristal 99 lantai berdiri di kapal. Hampir semua orang yang mengetahui nama Tang Yanan mengetahui bahwa ia memiliki kapal besar bernama kapal tak tertandingi, dan juga memiliki menara susunan kristal misterius bernama menara Hushuang. Dia menyebut kapal dan menara raksasanya tak tertandingi. Binatang hampa berkepala sembilan itu menarik sebuah kapal besar yang tak tertandingi dan segera muncul di atas menara susunan pusat. Itu sangat besar sehingga menutupi langit dan matahari, dan menara susunan pusat tiba-tiba jatuh ke dalam bayangan takjub, lebih dari seratus pelayan turun dari kapal yang tak tertandingi, dan para pelayan mulai mengembun saat membuat segel, seorang wanita bercahaya tiba-tiba muncul di haluan kapal, dia benar-benar bersinar, dia berpakaian putih dan penuh dengan cahaya warna-warni pada saat ini, dia memberi seseorang perasaan seperti ibu pertiwi. Kecantikan wajah wanita itu hampir mencekik. Dia begitu cantik sehingga matahari, bulan dan bintang akan dikalahkan olehnya. Dia terlalu cantik, sempurna dan tanpa cacat apapun. Tidak keindahannya menawan seperti bunga sakura yang berguguran, tidak sejernih dan seindah siam Mo, juga tidak sedingin dan glamor seperti Mo King Chou, tapi seindah matahari, mempesona seperti matahari, begitu umum, begitu terang, begitu indah, sungguh menakjubkan. Itu dia, legenda kontemporer, Tang Yanan. Dia muncul di haluan kapal, mengenakan pakaian putih dan jubah putih, dengan kepala sedikit terangkat, mata tertutup, dan lengannya terentang, seolah dia merasakan sesuatu, rambut panjangnya perlahan berkibar, dan dia memiliki wajah yang cantik. Ada senyuman santai di wajahnya, dan ketika dia berbicara, itu seperti suara alam. Yah, akhirnya aku kembali ke sini lagi. Aku sangat merindukannya. Membuka matanya, matanya yang indah seperti bulan, melihat kerumunan yang berkumpul di bawah, dia tersenyum dan berkata setelah bertahun-tahun, saya masih sangat populer. Teman-teman saya tidak melupakan saya sama sekali. Sepertinya saya akan melakukannya tidak memberimu hadiah hari ini. Mereka tidak akan membiarkanku turun. Nah, hadiah apa yang harus kuberikan? Semua orang sangat menyukaiku dan sangat menyambut kepulanganku. Titik-titik, hadiah apa yang bisa kuberikan padamu dari rerun dewa kuno? Hei, ini terlalu kumuh. Aku tidak menyesal karena semua orang sangat menyukaiku. Kirimkan rumput kehidupan dari Jiutian. Tidak, sepertinya terlalu norak. Kirimkan glasir bulan merah yang dikumpulkan dari rerun dewa kehampaan yang tak ada habisnya. Kirimkan beberapa tulang naga yang diambil dari jurang. Sepertinya tidak cocok. Apa yang harus saya berikan? Hemhadiah apa yang bisa saya berikan agar terlihat lebih elegan? Tang Yanran mengangkat lengannya dan melambai ringan, dan tujuh warna bermekaran. Tiba-tiba hujan mulai turun di langit, dan itu adalah hujan tujuh warna. Ketika hujan tujuh warna turun, menara susunan pusat tiba-tiba diselimuti oleh orang kaya nafas kehidupan. Seolah-olah segala sesuatu hidup kembali, jiwa manusia akan disublimasikan, pori-porinya akan membengkak, dan lautan spiritualnya akan mendidih. Terima kasih atas sambutan hangatnya teman-teman, dan terima kasih karena masih sangat menyukaiku. Sebagai ucapan terima kasih, adikku memanfaatkan alam untuk menjatuhkan warna-warni hujan kehidupan. Kalian bisa menikmatinya, hehehe, aku butuh untuk pergi ke ruang pertemuan untuk bertanya terlebih dahulu. Berita tentang calon suami mertuaku, adikku akan ikut bermain denganmu jika dia punya waktu luang hehehe. Kembalinya Tang Yansu yang tiba-tiba menyebabkan kegemparan di Akademi Pusat, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia bisa membuat hujan alam menjadi hujan warna-warni hanya dengan lambayan tangannya. Ada juga banyak petinggi dari Akademi Pusat yang hadir membuat hujan alam, tetapi ketika membuat hujan warna-warni kehidupan, tidak ada yang bisa melakukannya, dan mereka bahkan belum pernah mendengar metode ajaib ini. Saya mendengar bahwa dia pergi ke ruang pertemuan untuk menanyakan tentang calon suami muda. Siapakah calon suami muda yang disebutkan oleh Tang Yan? Kapan dia punya suami mertua? Melihat Tang Yan Su pergi, orang-orang besar dari Akademi Pusat segera bergegas seolah-olah mereka takut dia akan menimbulkan masalah. Bahkan manajer Wei pun melakukan hal yang sama. Dia akan mengatakan bahwa wanita ini adalah setengah malaikat dan setengah iblis. Tang Yan Su yang tersenyum seperti angin musim semi yang baru saja dilihat semua orang hanyalah sisi malaikatnya. Begitu mereka tiba di aula pertemuan, general manajer Wei tertegun di tempat seperti 20 atau 30 orang penting lainnya di aula. Tanpa sepengetahuan Tang Yan Su, dia telah memperoleh kursi kristal besar ditutupi dengan kaca kristal. Ada tujuh warna yang mengalir di dalamnya, dan terlihat sangat mewah dan indah. Selain itu, Tang Yan Shen sendiri sedang mekar. Bersinar dengan cahaya warna-warni, dia seperti dewi alam yang penuh warna saat ini. Sangat sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Ini bukan pertama kalinya manajer Wei menyadari arti kata tinggi dan di atas dalam bahasa Tang Yan Suang. Kehadirannya hadir setiap saat, lalu jelaskan kepada dunia apa itu cantik dan apa itu kemewahan. Ya, kemewahan dan kemewahan. Yang lain tidak tahu, tetapi manajer Wei tahu betul bahwa kapal besar Tang Yan Suang adalah harta spiritual yang terbuat dari lebih dari 3.000 sumber daya langka dan lebih dari 90.000 kristal unsur. Nilai setiap sumber daya adalah di Kian Wan, menara kristal besar di kapal bahkan lebih boros, menggunakan lebih dari 200 juta kristal. Setiap kali dia memikirkan hal ini, manajer Wei mau tidak mau ingin memarahinya. Wanita ini sepertinya memiliki hobi yang hampir menyimpang tentang ketinggian. Kamu bilang kamu bisa membangun kapal raksasa atau membangun menara raksasa untuk mendapatkan kursi sebesar itu. Anda duduk di atasnya, yang tingginya lebih dari 10 meter, dan membiarkan orang lain berbicara kepada Anda. Tentu saja, kata-kata ini hanyalah keluhan dari General Manager Wei. Dia tidak berani mengatakannya di depan Tang Yan Suang, karena dia masih ingat dengan jelas bahwa seorang tetua di menara formasi pusat pernah menegur Tang Yan Suang karena pemborosan dan pemborosan. Namun keesokan harinya ternyata dia memungut sebuah batu dan bertahan selama beberapa bulan hingga saat dia akan mati. Baru pada saat itulah Tang Yan Suang memulihkannya. Pada saat itu, ada banyak bos besar di menara formasi pusat yang memprotes dan meminta Dewan memecat Tang Yan Suang. Namun, manajer umum Wei tahu betul bahwa protes mereka tidak akan diterima, begitu pula akan keaulah Dewan Akademi. Untuk menangani selir Tang Yan, tidak hanya itu, tetapi juga memperlakukan selir Tang Yan sebagai bibi. Karena tiga pusat kekuasaan terpusat di dunia Suan Huang selalu mengincar Akademi Pusat, dan hubungan antara Akademi Pusat dan Yun Duan tidak terlalu bersahabat, sekolah memerlukan kehadiran seperti Tang Yan Suang untuk menghalangi ketiga pusat kekuasaan terpusat dan pada saat yang sama. Waktu untuk berurusan dengan mereka. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Tang Yan Suang pasti memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melawan awan. Tentu saja, harga yang harus dibayar oleh Akademi Pusat untuk mengundang Dewa seperti itu juga sangat besar, yaitu Tang Yan Suang akan meninggalkan sedikit dunia rohani. Kawan, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu senang melihat adikmu? Duduk di kursi kristal setinggi 9 meter, Tang Yan Siang sedikit bersandar, menopang dagunya dengan tangan rampingnya, wajahnya, seindah matahari, tampak sedikit malas, dan ada senyuman tipis di sudutnya mulut. Bos besar mana di aula pertemuan yang telah hidup selama 180 tahun, dan sekarang dia disebut pemuda oleh seorang gadis yang tampaknya berusia 10 tahun. Ini benar-benar mencengangkan. Bos besar memiliki garis hitam di tubuhnya kepala, tetapi mereka tidak melakukannya. Apa yang bisa saya katakan? Saya hanya bisa tersenyum canggung. Saya mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir sejak saya pergi, seorang teman yang sangat luar biasa telah muncul di sekolah. Suara Tang Yan sangat malas, dan dia tidak tahu kenapa. Suara ini sepertinya penuh keajaiban. Bahkan udara di aula menjadi sedikit malas, dan bahkan formasi yang menyelimuti aula pertemuan pun sama seperti hipnosis di telinga para bos besar, yang membuat para bos juga mulai merasa sedikit mengantuk. Wanita ini telah pergi selama 4 tahun. Saya tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Bagaimana semua yang dia katakan dan lakukan bisa mempengaruhi alam. Manager Wei diam-diam terkejut, tidak mengerti sama sekali. Ketika Tang Bingsuan diundang oleh sekolah untuk menjadi master menara 4 tahun lalu, dia juga tidak dapat memahaminya. Hari ini, 4 tahun kemudian, dia masih tidak dapat memahaminya, dan dia merasa lebih dan terlebih lagi wanita ini tidak dapat diduga. Saya mendengar bahwa teman saya lulus ujian alam setahun yang lalu dengan menggunakan ilmu sihir dan menjadi tubuh Ziyuan yang berwarna-warni, dan kemudian diadili oleh surga yang agung. Setahun kemudian, dia lulus ujian alam dengan menggunakan ilmu sihir dan menjadi tubuh dari Ziyuan yang berwarna-warni lagi. Dinilai dari langit yang luas, yah teman kecil seperti itu sungguh langka di dunia. Orang-orang besar di aula saling memandang dan tahu bahwa Tang Yansu sedang berbicara tentang Chen Luo. Mereka semua menjadi waspada karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita Tang Yansu ini. Untungnya, Tulao Si, tetua ke-8 aula tetua, datang pada saat ini, ketika Tulao Si memasuki pintu dan melihat Tang Yansuang duduk di kursi kristal besar, dia tertegun sejenak. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui, lalu tersenyum dan berkata, Oh, itu penguasa menara Tang telah kembali. Haha, ternyata kelinci kecil. Kamu datang tepat waktu. Kakaku hanya berusaha mencarimu. Melihat Tulao Si, Tang Yan yang malas tiba-tiba menjadi energi, dan matanya bersinar dengan cahaya yang licik. Suara kelinci kecil membuat wajah Tulao Si penuh rasa malu, dan kilauan di matanya yang indah membuatnya merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Tentu saja, kelebihan Tulao Si adalah dia berkulit tebal, dan sepertinya begitu dia tidak peduli sama sekali, terkekeh dan berkata, Aku ingin tahu apa yang diinginkan Tuan menara Tang dariku. Bagaimana menurutmu? Niat Tung Yan membuat Tulao Si semakin merasa tidak nyaman. Manager Wei di sebelahnya segera memberitahunya dengan suara rendah bahwa kunjungan Tung Yan mungkin untuk Chen Luo. Apakah kamu mencari Chen Luo? Kelinci kecil itu sangat pintar. Apa yang kamu lakukan dengan anak laki-laki itu, Chen Luo? Tulao Si tahu bahwa wanita Tang Yan Sheng ini tidak normal dan nerotik. Dia baik-baik saja ketika dia menjadi malaikat, tetapi ketika dia menjadi iblis, dia hampir berubah menjadi ular dimainkan secara maksimal. Bagaimana menurutmu? Saat Tulao Si memikirkannya, dia tiba-tiba tertarik dengan perhiasan di tangan Tang Suan Sheng. Ketika dia melihat lebih dekat, matanya dibutakan oleh cincin mempesona di tangan Tang Suan Sheng. Tang Yan Sheng mengenakan 10 cincin di masing-masing 10 tangannya, menunjukkan keagungan dan kemewahannya. Tulao Si memiliki mata yang tajam dan sekilas mengenali salah satunya sebagai harta karun alam yang legendaris, cincin elemen. Tulao Si mau tidak mau menghirup AC. Sebelum dia terkejut, dia dibutakan oleh cincin lain. Cincin, bukankah ini cincin lima kaisar roh di zaman kuno dan modern? Mengapa itu ada di tangannya? Apakah wanita jalan ini memisahkani kuburan lima kaisar roh? Tunggu, apakah itu cincin tulang naga api hijau? Ibunya ah, ini milik Jiuyu. Dan apa itu? Apakah itu cincin pemanggil naga jahat? Tulao Si hanya mengenali 5 atau 6 dari 10 cincin di tangan Tang Yan Su, tetapi itu sudah membuatnya bingung dan gemetar. Namun, ketika dia mengenali jubah warna-warni yang dikenakan Tang Yan Suo, Tulao Si hampir roboh pakaian harta karun berwarna yang mengandung yin dan yang serta lima elemen alam. Harta karun orang pembawa sial ini dulunya merupakan harta karun yang menyebabkan kekacauan di era ketiga zaman kuno. Melihat lagi jepit rambut giyok di rambut Tang Yan, gelang di pergelangan tangannya, dan kalung di lehernya Tulao Si menutup matanya dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa Tang Yan sangat cakep, dia selalu mengetahuinya, tapi bagaimanapun juga, dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkan harta yang luar biasa ini. Dia tertegun untuk waktu yang lama, menarik nafas dalam-dalam, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang pergi terlebih dahulu. Teman-teman besar, kamu lihat aku dan aku lihat kamu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia ragu-ragu, Tulao Si tiba-tiba berbalik dan mengutuk kamu tidak ada hubungannya denganku di sini. Kenapa tidak kamu pergi saja dan menenangkan diri? Aku perlu mendiskusikan beberapa hal penting dengan Master Pago Datang. Di seluruh Akademi Pusat, tidak ada yang tahu apa kelebihan Tulao Si, dan mereka tidak mau berdebat dengannya. Bagaimanapun, dialah yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Bos besar pergi satu demi satu, hanya menyisakan Ketua Wei. Tulao Si awalnya ingin melepaskannya, Manager Wei tidak berkata apa-apa. Ayo pergi. Pada akhirnya, Tulao Si tidak punya pilihan selain menatap. Dia mengabaikan Manager Wei dan berjalan mendekat. Dia bertanya sambil tersenyum main-main ini-ini Tuan Pago Datang, kamu ada apa kamu pegang? Dari mana kamu mendapatkan barang-barang itu? Kelinci kecil, apakah kamu membicarakan hal ini? Tang Yansu mengangkat tangannya dan menjabatnya dengan sengaja, berkata dengan acuh tak acuh ya, semuanya diambil dari reruntuhan, tangan kakak yang indah. Di jemput, Tulao Si tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan tanpa sadar bertanya di mana kamu mengambilnya. Biarkan aku mengambilnya juga. Oke, Tang Yansu langsung setuju, tapi kemudian mengubah topik dan berkata, tapi kamu harus memberitahuku berita tentang teman kecilku Chen Luo dulu. Mengapa kamu mencari anak laki-laki itu, Chen Luo? Tulao Si tidak mengerti apa yang dicari Tang Yansheng dan Chen Luo, dua orang yang bahkan tidak bisa bersaing satu sama lain mengapa kamu tidak memberitahuku di mana kamu berada. Mendapatkan barang-barang ini dari, Di dunia ini, ada penggemar sihir dan penggemar sihir, tetapi Tulao Si jelas merupakan seorang fanatik harta karun. Obsesinya terhadap harta karun tidak dapat dibayangkan oleh orang lain-lainnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia masih bisa mengendalikannya, jika orang di seberangnya bukan Tang Yansuang, bahkan jika itu adalah penguasa kota kekaisaran, dia akan bergegas dan merebutnya tanpa ragu-ragu. Kelinci kecil, kakak hanya ingin tahu di mana teman kecilku Chen berada. Bisakah kamu memberitahuku? Ini, Tulao Si sedikit ragu-ragu karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tang Yansuo dengan Chen Luo, dan manajer Wei yang berada di sebelahnya diam-diam mengirim pesan untuk mengingatkannya. Tetua kedelapan, Tang Yansuang memiliki kepribadian yang aneh dan seorang tujuan yang tidak diketahui. Anda harus lebih berhati-hati. Meskipun Tulao Si memiliki nama keluarga yang eksentrik dan pemarah, dia tidak pernah ambigu tentang hal-hal besar. Tang Yansuang adalah wanita yang jutaan kali lebih aneh darinya, tidak apa-apa. Bagaimana jika itu hal yang buruk? Tunggu sepertinya hal-hal yang melibatkan Tang Yansheng tidak pernah baik, bukan? Pada saat ini, suara surgawi Tang Yansheng terdengar lagi nah, saudara perempuan saya mengambil banyak barang di tempat itu. Kelinci kecil, mengapa kamu tidak datang dan membantu saudara perempuan saya menghargainya? Melihat dia membalikkan tangannya, sebuah liontin giyok merah dan hitam muncul di telapak tangannya, dengan pola aneh terlukis di atasnya. Melihat pola ini, meskipun manajer Wei tidak mengenalinya, dia yakin itu pasti sesuatu dari jurang maut. Kemudian Tang Yansheng mengeluarkannya satu demi satu. Ada empat atau lima hal, tetapi manajer Wei tidak dapat mengenalinya. Dia melihat ke arah Tulao Si dan ingin meminta nasihat, tapi pada saat ini, wajah Tulao Si memerah, dia terengah-engah, terengah-engah, dan matanya tidak bisa melebar. Ketika Tang Yansheng mengeluarkan belati es dan api yang aneh, jantung Tulao Si berhenti berdetak dan napasnya berhenti, dan dia berhenti berdetak berseru Chen Luo bersama Kiai sekarang. Saya tidak tahu di mana tepatnya dia. Alasan mengapa general manager Wei menolak untuk pergi adalah karena Tulao Si tidak tahan dengan omong kosong itu. Dia juga tahu bahwa Tulao Si adalah seorang penggila harta karun dan tidak memiliki perlawanan terhadap harta langka itu mengambil harta ini untuk dengan sengaja memperkosong Tulao Si. Tetapi ketika Tulao Si melarikan diri, ketika dia meneriakan berita tentang Chen Luo, dia masih tertegun. Setelah bereaksi, dia memelototi Tulao Si dan berkata dengan suara yang kejam Lao Bazhang, kamu terlalu tidak tahu malu, Tang Yan Sheng ini bukannya kamu tidak tahu nama belakangnya, dan kamu tidak tahu tujuannya mencari Chen Luo, kenapa kamu? Tulao Si adalah senior, memiliki kualifikasi tinggi, dan memiliki status yang tidak biasa. Bahkan jika manager Wei marah, dia tidak akan berani membentaknya dan hanya bisa meratap. Tulao Si tersipu dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu mengendalikannya. Tentu saja, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dari awal sampai akhir, matanya tertuju pada harta yang diambil Tang Yan Sheng. Saya tidak tahu kapan Tang Yan Sheng melayang turun dari kursi kristal besar, mengedipkan matanya, dan bergumam sambil berpikir ya, ternyata itu benar. Tuan muda masa depan akan benar-benar bersama pria menyebalkan itu, Ki Ye. Suami kecil masa depan, apa yang terjadi? Tidak hanya general manager Wei yang tercengang, tetapi juga Tulao Si, yang terobsesi dengan harta karun itu, sedikit bingung dengan situasinya dan bertanya Tuan Menara Tang, suami muda yang Anda bicarakan bukanlah anak laki-laki itu Chen Luo, kan? Bagaimana menurutmu? Tang Yan Su mengangkat kepalanya dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Hal ini mengejutkan Tulao Si dan manager Wei. Keduanya saling memandang, bertanya-tanya trik apa yang sedang dimainkan Tang Yan Su. Tulao Si hendak menanyakan sesuatu, tetapi Tang Yan Su tiba-tiba waktu menghilang begitu saja tanpa peringatan. Di mana orang-orangnya, manager Wei sekali lagi terkejut dengan ketidakpastian Tang Yan Su, karena dia tidak bisa merasakan keberadaan Tang Yan Su sama sekali, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Bucang Nuo tua, Pak tua Bas Hang Nuo, Chen Luo sangat penting bagi sekolah kami dan Anda bukannya tidak penting. Bagaimana Anda bisa manager Wei benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa menahannya. Selain itu, anak laki-laki Chen Luo itu bersama Kie. Bahkan jika Tang Yan Xiang mengetahuinya, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana gadis kecil ini bisa bertahan hidup dari Kie? Tulao Si terlalu malas untuk berdebat dengan manager Wei dan buru-buru pergi mencari Tang Yan Sheng. Setelah beberapa napas, keduanya akhirnya menemukan Tang Yan Sheng di sebuah rumah kuno di Longshayuan. Mereka tahu bahwa ini adalah kediaman Chen Luo ketika dia berada di akademi. Mereka penasaran dengan tujuan Tang Yan Suang datang ke sini, tapi Tang Yan Suang mengabaikannya. Sebaliknya, saat berkeliaran di sekitar rumah, dia bergumam pada dirinya sendiri halaman calon suamiku cukup bersih, dan tidak ada satupun yang tertinggal, haha. Pada saat ini, seorang gadis tiba-tiba muncul di depan pintu rumah. Gadis itu berambut biru, memeluk rat buku kristal, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan gemetar aku, aku punya kamu ingin mencari sesuatu. Oh, adik perempuan, tahukah kamu apa yang dicari adikku? Tang Yan memandang gadis berambut biru itu. Gadis berambut biru itu menganggup dan mengulurkan tangannya sambil memegang sebuah kantong. Tang Yan Ji mengambil perlengkapan itu dan membukanya. Hanya ada satu helai rambut di dalamnya. Dia tersenyum, menatap gadis berambut biru itu, dan berkata dengan lembut adik perempuan yang cerdas, begitukah yang memberitahumu. Gadis berambut biru itu menganggup dan memeluk buku kristal itu lebih erat. Lalu apakah itu memberitahumu tentang adikku? Ia tidak mengatakannya, tapi-tapi aku bisa merasakannya. Haha, maafkan aku karena tidak berani mengatakannya, kalau tidak adikku akan marah. Adikku, beritahu dia siapa namamu. Namaku-namaku Mei Yu Yu. Adegan ini membuat Tulao Si merasa bingung. Biksu Zhang Er benar-benar bingung dan diam-diam mengirim pesan kepada manajer Wei di sebelahnya siapa gadis kecil ini. Namanya Mei Yu Yu, dia murid Akademi Ular Naga. Dia datang di tahun yang sama dengan Chen Luo. Ada sesuatu yang istimewa pada gadis kecil itu, terutama buku dipelukannya manajer Wei tiba-tiba teringat pada buku kristal dipelukan Mei Yu Yu. Dia hendak mengingatkannya akan keanehan buku itu, tapi sudah terlambat. Tulao Si baru saja menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, dan merasakan sakit kepala yang hebat. Buku kristal macam apa itu? Apakah begitu kuat? Kami juga tidak tahu, kapan sekolah kita memiliki gadis kecil yang aneh. Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Manajer Wei tersenyum pahit dan berkata kamu selalu jauh dari rumah. Bagaimana kamu bisa tahu tentang urusan sekolah? Bagaimana dia tahu apa yang dicari Tang Yansu Wang? Manajer Wei menggelengkan kepalanya. Tulao Si tidak tahu, dan dia juga tidak tahu. Tepat ketika Tulao Si hendak bertanya siapa rambut itu, Tang Yansu melingkarkan rambut itu di ujung jarinya dan berkata sambil tersenyum tipis ini adalah gadis kecil masa depan. Rambut suamiku. Suami kecil masa depan. Mungkinkah rambut ini milik anak laki-laki Chen Luo itu? Del, apa yang terjadi dengan gadis berambut biru ini? Apa yang dia lakukan mengumpulkan sehelai rambut Chen? Apakah Anda masih mengemasnya dalam satu kit? Untuk apa Tang Yansu mencari rambut Chen Luo? Tulao Si dan manajer Wei tidak pernah merasa bodoh seperti sekarang ini. Mereka merasa hidup mereka sia-sia selama ini. Hanya saja mereka tidak bisa memahami Tang Yansu Wang gadis kecil. Ketika mereka berdua bingung dan bingung, Tang Yanshen mengangkat rambutnya, mengangkat lengannya, dan menggerakkan tangannya yang halus, melihat tampaknya itu mengembunkan sesuatu, tetapi baik Tulao Si maupun manajer Wei tidak melihat atau merasakan rune atau segel apapun. Setelah beberapa saat, pusaran aneh muncul secara misterius di kehampaan, dan pusaran itu berputar dengan liar, dengan yin dan yang terbalik dan lima elemen berantakan. Apa yang sedang dilakukan Tang Yansu? Metode apa ini? Baik Tulao Si maupun manajer Wei tidak mengetahuinya. Tiba-tiba, di pusaran air kehampaan yang menyimpangkan alam, saya melihat sebuah gambar. Gambar itu tampak seperti sebuah rumah. Perabotan di dalam rumah itu sangat sederhana, seperti sebuah rumah. Dia tampak seperti pemuda berusia 20 tahun, dengan wajah tampan yang sedikit pucat. Pemuda kurus dan berpakaian biru, berbaring dengan tenang di tempat tidurnya. Ini? Apakah ini Chen Luo? Tulao Si sekilas mengenali pemuda yang terbaring di tempat tidur dalam gambar. Yah, apakah dia calon suaminya? Dia terlihat sangat lemah. Tang Yan memandang Chen Luo yang berbaring telentang di pusaran air, dengan ekspresi terkejut. Tulao Si melihat ke pusaran air dan diam-diam kagum. Dia terkejut karena Tang Yansu bisa menemukan keberadaan Chen Luo hanya dengan sehelai rambut. Namun, ketika dia melihat Tang Yansu melompat dan bergegas ke pusaran air, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Tang Yansu. Dia tidak hanya menemukan Chen Luo dengan sehelai rambut, tetapi dia juga menggunakan beberapa metode untuk secara langsung memutarbalikkan alam seolah-olah ingin melakukannya, membuka semacam bagian. Tulao Si tahu bahwa Tang Yansuang tidak dapat diprediksi dan mampu, tetapi dia masih sangat terstimulasi oleh adegan ini. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak percaya bahwa adegan yang terjadi di depannya bisa jadi nyata. Saat Tang Yan hendak bergegas masuk melalui saluran pusaran air, pusaran air itu berguncang sejenak, dan Tang Yan terpental kembali oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kemudian seseorang muncul di pusaran air, seorang pria tampan berpakaian hitam serius dan lengan kanannya terbungkus kain hitam. Kie, ada apa dengan munak di mana kamu sekarang? Bagaimana luka Chen Luo? Melihat Kie, Tulao Si terlihat sangat bersemangat dan langsung bertanya tentang cedera Chen Luo. Raja Ibel Kie melirik ke arah Tulao Si tetapi mengabaikannya, malah menatap Tang Yan Sheng. Haha, teman kecil Kie, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Apa? Kamu merindukan adikmu? Ada apa? Raja Ibel Kie bertanya dengan tenang. Yah, jika adikku ingin mencari calon suami mertuanya, apakah aku memerlukan izinmu? Bu, Tuan, maksud Anda saudara saya? Oh, kapan suami adik perempuanku menjadi adikmu? Xiao Kie, apakah kamu memanfaatkan adikmu? Apa yang terjadi? Raja Ibel Kie memandang Tulao Si. Tulao Si menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menyadarinya. Mari kita tunggu sampai adikku bangun. Haha, Xiao Kie, tidak bisakah kamu mempercayai adikmu? Tidak bisa mempercayainya. Xiao Kie, apakah kamu yakin ingin membuat adikmu marah? Raja Ibel Kie tidak merespon. Dengan lambayan tangannya, pusaran air menjadi buram. Melihat ini, tubuh Tang Yansu berubah menjadi pedang tajam dan mencoba melewatinya Tang Yan meledak. Nah, kamu Kie kecil, ketika kamu berada di jurang maut, kamu dan saudara perempuanmu hanya berjuang untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi sekarang kamu berjuang untuk pria bersama saudara perempuanmu. Kamu benar-benar menjengkelkan saudara perempuanku. Jika terjadi sesuatu, saat adikku bangun, kamu bisa menemukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Kie membuka kelima jarinya dan menamparnya dengan satu telapak tangan, dengan letupan, pusaran itu benar-benar runtuh dan menghilang. Hei, Xiao Kie, apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari genggaman kakakmu? Tangan giok ramping Tang Yansu mengembun lagi. Setelah beberapa saat, sepertinya pusaran air tidak pernah muncul lagi. Dia tampak terkejut, tertawa bodoh, dan bergumam kaget Xiao Kie. Xiao Kie, sekarang adikku sangat terkesan olehmu. Kamu, sebenarnya suami kecilku melompat keluar alam bersama adiknya. Haha itu sungguh mengagetkan adikku. Tulao Si dan manajer Wei di sebelah mereka melihat pemandangan yang mendebarkan, dan kulit kepala mereka mati rasa ketika mendengarnya. Tanpa diduga, Tang Yansiang menggunakan metode untuk memutarbalikkan alam, membuka jalan alami untuk menemukan Chen Luo, dan Raja Ibel Kie bahkan berada di sana, lebih menakjubkan, meninju dia belum lagi menghancurkan lorong, untuk mencegah Tang Yansuang mencarinya lagi, dia melompat keluar dari alam. Ini orang pembawa sial, baik Tulao Si maupun manajer Wei terkena dampak yang parah. Mereka telah menjalani sebagian besar hidup mereka, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk berintegrasi dengan alam. Mereka tahu bahwa apakah itu mendistorsi alam, atau melompat keluar dari alam. Hal ini jauh lebih jarang daripada menyatu dengan alam, dan itu bukanlah sebuah konsep sama sekali. Xiao Kie yang menyebalkan, sayang sekali adikku masih memperlakukanmu sebagai teman saat dia berada di jurang maut. Haha, kamu sebenarnya memperlakukan adikmu seperti ini. Tapi, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikan adikmu dengan melompat keluar alam? Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Oh, aku terlalu meremehkan adikku. Di dunia Suan Huang, ada banyak orang baik di kam terang maupun di kam gelap yang telah mencari keberadaan Raja Ibel Kie. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa setiap musim semi, Kie akan pergi ke gedung yang sangat biasa di pinggiran kota Gu Yue di domain Tianze di kam cahaya. Tinggal di rumah desa untuk jangka waktu tertentu. Di dalam rumah, Kie duduk di samping tempat tidur dan memeriksa luka-luka Chen Luo. Kempat pengawal pribadinya adalah Feng, Hua, Sui dan Yue. Di antara mereka, Feng dan Yue keluar, sementara Hua dan Sui tinggal di sini menemani mereka. Dia terlihat lebih menawan, seperti wanita romantis, sedangkan Sui terlihat lebih damai, seperti gadis tetangga. Keduanya tampak terkejut, seolah terkejut Tang Yan Shen akan menemukan tempat ini. Yang mulia, bagaimana Tang Yan Xiang tahu bahwa kita ada di sini? Dan bagaimana dia menemukan kita? Hua mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mungkin mendapatkan barang-barang Chen Luo, mencari Chen Luo di alam berdasarkan nafasnya, dan kemudian membalikkan alam, membalikkan Yin dan Yang, dan membuka jalan lima elemen. Hua dan Sui saling berpandangan, merasa ngeri. Mereka telah mengikuti Kie selama bertahun-tahun dan memiliki lebih banyak pengetahuan daripada yang lain. Namun, mereka tidak tahu bagaimana Tang Yan Suang bisa mencari di alam berdasarkan aroma Chen Luo, dan bagaimana dia bisa mencari di alam berdasarkan aroma Chen Luo, juga membalikkan sifat alam Yin dan Yang membuka saluran lima elemen. Sulit dipercaya. Siapa Tang Yan Shen? Orang yang sangat misterius, baik asal-usul maupun identitasnya, saya hanya tahu sedikit tentang dia. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, cobalah untuk tidak berkonflik langsung dengannya, setidaknya sampai Anda gagal melarikan diri dari alam. Terjadi konflik. Kenapa? Apakah Tang Yan Shen benar-benar menakutkan? Ini pertama kalinya Hua dan Sui mendengar Ki Ye mengomentari wanita seperti ini. Apa artinya tidak berkonflik dengannya ketika dia gagal melepaskan diri dari alam? Tang Yan Shen bukanlah ibu alam, tapi dia menandatangani kontrak dengan ibu alam, dan dia dapat menggunakan banyak sekali sumber di alam sesuka hati. Apa? Mendengar hal tersebut, Hua dan Sui sangat terkejut. Mereka mengetahui dan bahkan telah terkena banyak kontrak, namun baru kali ini mereka mendengar tentang kontrak yang ditandatangani dengan ibu pertiwi. Saya tidak tahu banyak tentang itu, jadi saya tidak bisa menjawab keraguan Anda. Ingatlah untuk tidak berkonflik dengan Tang Yan Shen untuk saat ini. Wanita ini, apa yang harus saya katakan? Ki Ye menunjuk ke pelipisnya dan berkata pikiranku sedikit tidak normal. Ada yang salah di sini. Baiklah. Setelah lama mengikuti Ki Ye, Hua dan Sui telah melihat terlalu banyak keberadaan yang aneh dan tidak dapat dipahami. Mereka telah belajar untuk terbiasa dengannya. Namun, wanita memiliki hobi khusus untuk bergosip adalah calon suami mertuanya, yang membuat hati gosip kedua orang itu membara. Ketika Ki Ye melihat kembali ke arah mereka, Sui menjulurkan lidahnya sambil bercanda, sementara Hua dengan penuh rasa ingin tahu berharap mengetahui jawabannya tentang apa yang direncanakan Tang Yan Suang. Haha, yang mulia, menurut Anda apa yang akan terjadi jika Chen Luo Zen dan Tang Yan bersama? Saya kira Chen Luo pasti akan pingsan. Hua berkata dengan nada sombong wanita ini setengah malaikat dan setengah iblis, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat menanggungnya. Itu benar, aku hanya tidak tahu apakah kakakku memiliki berkah seperti itu. Memikirkan Tang Yan Shen yang aneh, Ki Ye tidak bisa menahan tawa. Hei, yang mulia, kapan Anda dibawa pergi oleh bunga? Chen Luo masih koma, jadi Anda hanya mengolok-olok saya. Sui menuduh mereka berdua dengan pura-pura marah dan berkata lagi pula, Chen Luo masih koma. Sejauh yang saya tahu, banyak gadis yang memiliki hubungan ambigu dengannya gadis kecil di rumah, adik perempuan Sue Chang Wan berdarah malaikat, dan adik perempuan Mo King Chou berdarah peries, Yah, dan Xia Mo ada begitu banyak, pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan semua orang tentang Chen Luo? Sangat romantis sehingga hampir menggoda para dewi muda baik di bidang ilmu sihir maupun sihir. Ya, saya juga mendengarnya, dan saya mendengar bahwa gadis kecil dari Huang Kuan sepertinya berselingkuh dengan Chen Luo. Memikirkannya dengan hati-hati, saya benar-benar tidak menyadari bahwa Chen Luo tampaknya adalah pria yang jujur di permukaan. Sama seperti Sou Sou kecil, aku tidak menyangka dia akan menjadi makhluk cinta yang besar. Setiap kali topik S asteriska muncul, Hua dan Sue selalu berbicara tanpa henti, yang membuat Kiai sangat tidak berdaya. Tapi Chen Luo bernasib buruk. Dia juga bagaimana mengatakannya? Dia terlalu sombong, terlalu flamboyan, dan sedikit bertentangan dengan langit dan bumi. Dia telah menjadi sumber warna-warni alam dua kali, dan telah-telah dihakimi oleh dewa dua kali. Sekarang dia telah kehilangan semua formasi sihirnya, aku bertanya-tanya apakah wanita cantik itu akan menyukainya ketika dia bangun. Gadis-gadis itu semuanya baik-baik saja. Mereka seharusnya tidak membenci Chen Luo hanya karena dia telah kehilangan semua kultifasinya, bukan. Mustahil untuk mengatakannya, Xiao Xue, kamu telah bersama dewa sejak kamu masih kecil dan tidak sering keluar. Bagaimana kamu mengetahui kekejaman di luar? Dunia ini sangat realistis, sama seperti gadis bernama Ye Qing itu, ketika Chen Luo Tian jatuh cinta pada Xiao Luo Tian, bukankah tingkat kultifasinya gagal sekali? Ye Qing segera mengumumkan untuk memutuskan hubungan dengannya ketika dia mengetahuinya berdasarkan kondisi tingkat kultifasi dan status. Jika seorang laki-laki tidak memiliki tingkat kultifasi, karena tanpa status, tidak ada gadis yang menyukainya. Xiao Hua, cinta itu sangat romantis dan diinginkan, tapi kenapa terasa begitu duniawi saat kamu mengatakannya? Seperti yang dikatakan Hua, Xue hampir tidak pernah tinggal sendirian di luar, seperti selembar kertas putih. Gadis bodoh, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada yang mulia apakah ini masalahnya? Xue memandang ke arah Kie. Kie melihat ke arah salju yang polos dan kemudian ke bunga-bunga yang menawan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Namun, tatapan penuh harap dari Xue membuatnya tidak dapat menghindari pertanyaan yang menyusahkan ini dan tersenyum siapa yang memberitahumu bahwa budidaya Chen Luo telah hilang sepenuhnya. Kata-kata Kie mengejutkan Hua dan Xue. Yang mulia, lelucon Anda sama sekali tidak lucu. Ketika surga agung menghakimi Chen Luo, lautan spiritualnya hancur oleh penghakiman. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan saya juga memeriksanya kemarin lusa. Spiritual Chen Luo dan nafas spiritual masih utuh. Tidak ada, jika tidak, bagaimana bisa seperti ini? Aku tidak bercanda. Beberapa hal yang dilihat dengan mata terbuka tidak selalu benar. Apalagi Hua, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Apalagi Chen Luo sudah diadili dua kali. Sekalipun dia belum diadili, Anda tidak dapat belajar darinya. Merasakan nafas dan esensi spiritual apapun. Bagaimana mungkin, Hua tidak mempercayainya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, terutama dengan saudaraku, semuanya mungkin. Setelah jeda, Kie berkata lagi apakah kamu ingat apa yang dikatakan Chen Luo setelah dia diadili oleh surga agung. Kata-kata, kata-kata apa, Hua sedikit bingung, tetapi patung salju di sebelahnya sepertinya mengingatnya, dan berkata saya tahu, pada saat itu, Chen Luo sepertinya berkata pada dirinya sendiri, jalan alam adalah pada dasarnya tidak aktif, dan jalan besar tidak ada habisnya. Jadi begitulah, itu saja saya memperhatikan dengan cermat pada saat itu. Pada saat itu, Chen Luo sangat bangga dan memberitahu Dewa bahwa dia telah membuat taruhan yang benar dan Dewa itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Saya sangat penasaran pada saat itu dan tidak tahu apa yang dimaksud Chen Luo dengan kata-kata ini. Saya bertanya kepada Yang Mulia, Yang Mulia tidak menjawab saya. Cara alam adalah tidak bertindak. Kalau ngotot untuk tidak bertindak, pasti ada tindakan. Kalau sombong sampai lupa bicara, kamu akan koma. Badan dan pikiran hening dan tenang. Semangat dan tenaga akan menjadi tidak aktif, dalam harmoni. Chen Luo belajar dari Sekte Wu Wei Kuno. Artis sebenarnya dari tidak bertindak adalah alam. Dia juga menyadari bahwa roh agung adalah janji, kebenaran janji, esensi dari dua dan lima, digabungkan dan dipadatkan secara menakjubkan. Janji adalah asal mula, awal dari dunia tanpa nama, yang berarti tanpa akhir, tanpa batas, tanpa bentuk dan paling primitif tak berbentuk, dan kembali ke Wu Ji. Kata-kata Kiye agak esoteris dan Hua serta Sue tidak dapat memahaminya. Wu Ji Wu Wei, tidak ada apa-apa, dan ia kembali ke sifat aslinya. Chen Luo baru saja memahami arti sebenarnya dari jalan besar, menghancurkan dan kemudian membangun. Dia mengembalikan semua miliknya ke keadaan paling semula. Dari sesuatu menjadi tidak ada apa-apanya, setara dengan sesuatu dari ketiadaan. Saya harus mengatakan bahwa saudara saya ini sangat berani dan berani bertaruh dengan Tuhan, dan dia juga memenangkan taruhan tersebut. Yang mulia, saya-saya tidak mengerti. Sederhananya, Chen Luo kehilangan sebatang pohon, tetapi memperoleh hutan. Dia menyerahkan janji agung dan lautan spiritual, dan membiarkan kekuatan spiritualnya yang besar dan janji agung yang kacau kembali ke alam dan menyatu dengan alam. Mulai sekarang di, alam adalah lautan spiritualnya, yin yang dan lima elemen adalah kekuatan spiritualnya. Meskipun yang lain tidak berada di alam, mereka dapat menggunakan alam sesuka hati. Cara alami adalah tidak bertindak, dan jalan besar tidak ada habisnya sungguh menakjubkan. Tidak hanya dengan sempurna menghindari hukum langit dan bumi, tetapi juga terintegrasi dengan sempurna ke dalam hukum alam. Ini adalah tipuan untuk bersembunyi langit dan laut. Sungguh mengesankan, pemahaman orang ini sangat tinggi. Setelah mendengarkan kata-kata Kiye, Hua dan Sue benar-benar tercengang. Apa maksudnya alam adalah lautan rohaninya? Apa arti yin yang dan lima elemen sebagai kekuatan spiritualnya? Apa artinya meskipun orang lain tidak berada di alam, mereka dapat memanfaatkan alam sesuka mereka? Yang mulia, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Jika tebakanku benar, memang seharusnya begitu. Artinya, meskipun tubuh fisik Chen Luo bukan lagi tubuh sumber alam tujuh warna, dia memiliki kemampuan yang sama dengan tubuh sumber alam tujuh warna. Kiye menggelengkan kepalanya dan berkata Hua, kamu masih tidak mengerti apa yang saya katakan. Meskipun tubuh Ziyuan yang berwarna-warni sangat kuat, itu hanyalah Ziyuan di alam. Ziyuan seperti angin, guntur, air dan api tidak menyadarinya. Dari itu, dan Chen Luo gunakan penghakiman dari langit besar untuk menghancurkan dan kemudian membangun, biarkan Wu Ji yang agung kembali ke awal alam, dan biarkan roh kembali ke permulaan dari kelambanan menjadi semacam eksistensi yang bukan merupakan fondasi alam tetapi lebih baik dari fondasi alam. Eksistensi semacam ini tidak sebanding dengan apa yang disebut tubuh Ziyuan yang berwarna-warni tingkat kultifasimu atau seberapa tinggi pencapaianmu Gao Shen, selama kamu hidup sesuai dengan hukum alam, kamu tidak akan pernah menjadi lawannya. Ya Tuhan, ini juga, Ibu Pertiwi yang lain. Hua dan Sue kaget dan bingung. Tentu saja, ini hanya sebuah konsep, hanya sebuah cara. Saya tidak tahu secara spesifik. Saya khawatir bahkan Chen Luo sendiri tidak mengetahuinya. Dia membuat taruhan yang tepat dan membuka jalan baru, tapi bagaimana seharusnya? Kita menempuh jalan ini, bagaimana caranya berjalan? Apakah itu bisa dilakukan? Tidak ada yang tahu, lagi pula, yang akan bersendewa dengannya di masa depan bukan lagi bentukan, melainkan hukum. Seperti yang dikatakan Zen, Kie sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tang Yan Sheng memiliki hubungan yang luar biasa dengan alam. Dia menandatangani kontrak dengan ibu alam. Dia tidak muncul cepat atau lambat. Mengapa dia menunggu? Untuk Chen, itu hanya muncul ketika jalan baru menuju alam terbuka. Kejutan palsu jika Chen Luo dapat mendengarnya, dia pasti akan terkejut dengan spekulasi Kie, karena faktanya seperti yang dikatakan Kie, Chen Luo menyadari bahwa jalan alam adalah kelambanan, jalan besar tidak terbatas, dan dia melakukannya gunakan langit besar penghakiman, hancurkan dan kemudian tegakkan, biarkan yang tak terbatas kembali ke awal alam, biarkan semangat kembali ke awal kelambanan, dan jadilah eksistensi yang bukan fondasi alam tetapi lebih baik dari fondasi alam. Pertama, dia tidak punya pilihan selain memilih jalan ini, karena menghadapi penghakiman dari surga yang agung, dia tidak punya cara lain untuk pergi. Kedua, kebetulan jika Chen Luo tidak belajar di bawah sekte Wu Wei dan tidak mengerti arti sebenarnya dari Wu Wei, bahkan jika dia bisa bermeditasi pada Wu Wei yang agung, dia tidak bisa mengambil jalan ini saya belajar di bawah sekte Wu Wei. Jika saya tidak menyadari janji agung, saya tidak akan bisa mengikuti jalan ini. Justru karena perpaduan dua kebenaran sejati dari janji agung dan cara alami Wu Wei, ditambah dua pencapaian sumber alam tujuh warna. Hanya dengan pemahaman inilah dia berani dan memenuhi syarat untuk berjudi seperti ini dengan Tuhan. Dia memenangkan taruhan tersebut. Ketika surga agung sepenuhnya menghakimi dan menghancurkan tubuh ziwannya yang berwarna-warni, janji besar, dan lautan spiritual, dia tahu bahwa dia telah memenangkan taruhan tersebut tidak pernah saya tidak pernah memikirkannya, dan saya mengetahuinya dengan jelas. Sekalipun tubuh saya koma dan jiwa saya terjaga, saya tidak punya niat untuk memperhatikan hal ini, karena di ruang ilusi, suara wanita gila itu terus berlanjut, untuk berbunyi. Jangan lupa, jangan lupa, jangan pernah lupa. Jangan percaya pada dua belas singgah sana, jangan percaya pada dua belas rasi bintang, jangan percaya pada penyihir, jangan percaya. Aku menunggumu, terus menunggumu, menunggumu sampai akhir zaman, menunggumu sampai ujung lautan, menunggumu-menunggumu selama-lamanya. Penghakiman Cahaya Agung, Penghakiman Agung Surgawi, Penghakiman Besar Reinkarnasi, Penghakiman Waktu Yang Hebat, Penghakiman Para Dewa Agung, Penghakiman Takdir Besar, haha penghakiman, lalu apa lalu apa. Dia tidak tahu mengapa setiap kali jiwa dan tubuh kehilangan kontak untuk sementara, suara wanita gila itu selalu terdengar. Chen Luo tidak bisa tidak memikirkan kapan terakhir kali dia melihat Tang Fei di menara formasi pusat yakin bahwa suara wanita ini adalah selir Tang, dan dia juga mengakuinya, tetapi yang aneh adalah dia sepertinya tidak mengetahuinya, dan bahkan bingung dia di Burying Ancient Peak. Chen Luo tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak yakin apakah kata-kata ini ditujukan untuknya. Itu hanya terjadi sekali atau dua kali. Tapi poin kuncinya adalah sejak menandatangani kontrak yang aneh dan salah, suara wanita gila itu tidak pernah terputus. Haha, saat penghakiman cahaya besar datang, kamu menutupi langit dan matahari. Kamu bilang kamu ingin dunia diselimuti kegelapan selamanya. Haha, saat penghakiman langit besar datang, kamu menutupi langit dengan satu tangan. Kamu bilang kamu ingin langit ini dihancurkan, agar langit ini tidak lagi menjadi langit. Ketika penghakiman besar reinkarnasi datang, kamu menciptakan dunia. Kamu bilang kamu akan memotong kehidupan lampau dan kehidupan selanjutnya agar tidak pernah memasuki reinkarnasi. Saat penghakiman tiba, kamu membalikkan dunia. Kamu bilang kamu ingin waktu berhenti berlalu dan menjadikan waktu ini abadi. Saat penghakiman para dewa besar datang, kamu menghabisi dewa dan iblis. Kamu bilang kamu ingin membuat jiutian tidak lagi memiliki dewa. Ketika penghakiman besar atas takdir datang, Anda mengubah takdir Anda melawan surga. Anda mengatakan bahwa takdir Anda terserah Anda dan bukan terserah surga. Anda mengendalikan takdir Anda. Hehehe, kamu berhasil. Kamu melakukan semuanya. Kamu membuat dunia selamanya diselimuti kegelapan. Kamu juga membuat langit hancur. Kamu memotong kehidupan lampau dan kehidupan selanjutnya. Kamu tidak akan pernah memasuki reinkarnasi. Kamu juga membuat waktu bertahan selamanya. Itu tidak akan berlalu lagi, dan itu akan bertahan selamanya. Anda juga telah menjadikan jiutian tanpa dewa. Anda telah mengubah nasib Anda melawan kehendak surga. Hehehe, kamu berhasil. Kamu benar-benar melakukannya, karena kamu mengubur semuanya. Hehehe, mengubur langit, mengubur kehidupan, mengubur cahaya, mengubur reinkarnasi, mengubur para dewa, mengubur waktu. Hehehe, kamu mengubur semuanya, termasuk dirimu sendiri. Hehehe. Suara wanita gila itu terus terdengar, gila, tertawa dan menangis. Titik-titik. Tapi Chen Luo terkejut ketika mendengarnya. Dia tahu bahwa ada penghakiman secara alami, penghakiman dari langit yang besar, dan penghakiman dari cahaya yang besar, tapi dia belum pernah mendengarnya. Pernahkah Anda mendengar tentang surga agung, reinkarnasi agung, dewa agung, waktu hebat? Dan penghakiman besar takdir, yang paling mengejutkan Chen Luo bukanlah ini, tetapi fakta bahwa wanita ini tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Ketika penghakiman cahaya besar datang, orang itu membuat dunia selamanya diselimuti kegelapan. Untuk sementara, orang itu menutupi langit dengan satu tangan dan menghancurkan langit. Ketika penghakiman besar reinkarnasi datang, bisakah dia tetap menghabisi kehidupan masa lalunya dan tidak pernah memasuki reinkarnasi di kehidupan selanjutnya? Lebih banyak dewa di sembilan surga. Apakah Anda ingin mengubah nasib Anda melawan kehendak Tuhan? Apakah ada orang seperti itu? Jika ada, maka benarlah seperti yang dikatakan wanita gila itu. Dia benar-benar telah mengubur Tuhan, cahaya agung, waktu, ruang, nasib para dewa dan segala sesuatu yang lain, yang pasti menghancurkan suatu zaman. Penghakiman akan datang di akhir hari dengan amarah yang sia-sia, keindahan akan hancur, ruang dan waktu akan hancur, langit dan bumi akan runtuh. Haha, kubur cahaya di langit, bumi, kubur cahaya, kubur kehidupan di samsara para dewa, kubur keindahan pada waktunya, kubur dirimu sendiri, hehehe, hehehe. Haha siapa yang akan kamu kubur seperti ini? Haha. Untuk siapa? Untuk siapa? Mendengar ini? Chen Luo benar-benar menahan nafas, dia tidak tahu siapa orang yang dibicarakan wanita gila itu, Suhuan. Bukankah ini buku Suhuan? Segala sesuatu di dunia dalam keadaan marah. Belum pernah mendengarnya, Chen Luo menghabiskan sepanjang hari di menara perpustakaan di Akademi Pusat membaca buku-buku kuno, tapi dia belum pernah melihat catatan pemakaman kuno. Apakah dia dimakamkan di era kuno ketiga? Atau di era kuno kedua? Atau di era kuno pertama? Chen Luo tiba-tiba teringat bahwa selir Tang sepertinya mengatakan bahwa dia akan menunggunya di puncak pemakaman kuno ketika dia berada di menara formasi pusat. Mungkinkah Burial Ancient Peak itu? Tidak mungkin. Dan mengapa dia menungguku? Mungkinkah dia mengenali orang yang salah? Apakah dia menganggapku sebagai orang yang palsu? Dalam sepuluh ribu langkah, meskipun dia sok dan berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi ilusi, ini bukanlah itu tidak masuk akal. Ketika orang mengubur orang dahulu, mereka memutus semua kehidupan masa lalu dan kehidupan selanjutnya. Mereka tidak akan pernah memasuki reinkarnasi, jadi tidak ada kemungkinan reinkarnasi jika demikian. Lalu bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Suara ini jelas milik selir Tang. Semakin Chen Luo memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Sialan! Setelah bangun kali ini, aku harus pergi ke hutan berkabut bagaimanapun caranya. Aku harus menemukan puncak pemakaman kuno dan bertanya pada selir Tang apa yang terjadi ini. Tidak ada konsep waktu di ruang ilusi, setidaknya Chen Luo tidak bisa merasakannya. Dia hanya diam seperti ini, memikirkan apa yang dikatakan wanita gila itu, seolah dia tertidur bahwa dia tidak lagi berada di ruang ilusi. Jiwa sepertinya telah kembali ke tempatnya dan menyatu kembali dengan tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia tiba-tiba mendapati dirinya terbaring di tempat tidur kayu kamar tidur tanpa furnitur atau perabotan. Entah apakah itu karena jiwa sudah terlalu lama terpisah dari raga, aku baru bangun tidur dan merasa pusing. Aku menundukkan kepala, mengangkat alis, dan dengan hati-hati mengingat keadaan sebelum koma menggunakan penghakiman langit besar untuk menghancurkan dan kemudian berdiri, sehingga ketidak terbatasan diri kembali ke awal alam, dan lautan spiritual kembali ke awal kelambanan untuk apa yang terjadi selanjutnya, tidak jelas. Di mana tempat ini, siapa yang membawanya ke sini? Ketika dia sedang bingung, dua wanita dengan cepat bergegas ke kamar tidur. Yang satu adalah wanita yang menawan, dan yang lainnya adalah wanita yang pendiam di sebelah. Ketika mereka melihat Chen Luo bangun, ekspresi mereka berubah cukup terkejut, dia berkata apakah kamu benar-benar bangun? Anda, Chen Luo menatap mereka, seolah dia tidak mengenal kedua wanita ini. Betapa tidak masuk akalnya, kamu benar-benar melupakan adikmu. Kami telah menjagamu selama berhari-hari, dasar pria tak berperasaan. Wajah menawan Hua melotot dengan pura-pura marah seolah bertanya. Chen Luo tertegun sejenak, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak mengenal kedua wanita ini. Sue di sebelahnya berkata sepertinya dia belum melihat kita, kan? Kenapa tidak, terakhir kali aku berada di dunia spiritual hutan kecil, aku melihatnya memadatkan esensi spiritual matahari besar dengan mataku sendiri. Kamu juga mengatakan bahwa ketika kita melihatnya, dia sedang memadatkan yuan spiritual matahari besar. Dia tidak tahu tentang keberadaan kita sama sekali, jadi bagaimana dia bisa mengingat kita. Itu benar. Mendengarkan percakapan antara kedua wanita ini, Chen Luo menjadi semakin bingung. Ketika dia berada di dunia spiritual hutan kecil, dia memang sedang memadatkan energi spiritual matahari besar, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kesan sama sekali terhadap kedua wanita ini sepertinya dia tahu bingung. Sue tersenyum dan berkata, Tuan Chen, kita bertemu terakhir kali di dunia spiritual hutan kecil, tetapi Anda sedang memadatkan yuan spiritual matahari besar pada waktu itu, jadi saya tidak mengganggu Anda. Jika Anda tidak mengingat kami, maka Anda harus mengingat yang mulia, kan? Yang mulia, siapa itu? Chen Luo sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, Raja Ibel Kie. Sue mengangguk dengan berat. Jadi, saat aku diadili oleh langit dan jatuh pingsan, apakah Kie lah yang membawaku ke sini dari pinggiran kota Qingdi? Ya, ternyata itu adalah Kie. Ha! Pada saat itu, pikiran Chen Luo dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana menyembunyikan kebenaran dari langit dan membiarkan janji agung kembali ke awal mula alam, dan membiarkan lautan spiritual kembali ke awal kelambanan masa depan. Dia tidak memikirkannya sama sekali. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir bahwa Kie akan menyelamatkannya. Di mana Kie, sejujurnya, Chen Luo dan Raja Ibel Kie tidak terlalu akrab satu sama lain. Mereka hanya bertemu dua kali. Pertama kali ketika dia menyelamatkannya dari formasi kuno, dan yang kedua adalah di dunia spiritual. Hutan kecil ini tidak tahu banyak tentang Kie, tapi kesannya bagus. Saya masih ingat dengan jelas bahwa ketika saya masih kecil di hutan, saya tidak bisa mengobrol dengan Kie karena saya telah memadatkan energi spiritual matahari keterampilan yang dapat menelan langit dan bumi, dan benih kehidupan masih tumbuh di lautan spiritual. 400 500